Pendekar Jebel Jilid 15 Pada saat Kim Tio Kliw berduaan dengan Su Ang Ing, saat itu pula Kong Sun Yan berada di tengah perjalanan tanpa arah seorang diri. Hari itu Kong Sun Yan keluar kota sendirian untuk mencari Lai Lamsing, tanpa terasa ia telah jauh meninggalkan pasukan dan para kawannya. Menurut pertimbangan Kong Sun Yan sendiri, hilangnya Lai Lamsing secara mendadak terjadi pada waktu pertempuran sengit di tempat kediaman SWE Beng Hyong. Kalau dia tidak mati kemungkinan ditawan musuh. Sebab Kim Tio Kliw dan lain-lain semuanya berada di tempat, bila Lai Lamsing bisa lolos tentu dia sudah kembali menemui teman-temannya. Menurut keyakinan Kong Sun Yan pula, bila mana Lai Lamsing tertawan, maka yang menawannya pasti bukan prajurit biasa, kalau bukan perwira tentulah jago yang diundang SWE Beng Hyong. Orang-orang itu kenal kedudukan Lai Lamsing, dengan menawan pemuda itu berarti mereka mendapat jasa yang besar, sedikitnya cukup untuk menebus kekalahan mereka. Kong Sun Yan terus mengejar kejurusan lari pasukan musuh tanpa menghiraukan prajurit-prajurit yang bercerai-berai dan ketinggalan di sepanjang jalan dalam kelompok-kelompok yang tak teratur. Ada juga beberapa prajurit yang berani mengganggu Kong Sun Yan, tapi semuanya dibunuh oleh si Nona. Sepanjang jalan, Kong Sun Yan terus berganti kuda segar yang banyak terdapat di jalan, dua hari kemudian jejak Lamsing masih belum diketahui, jago musuh juga tiada seorang pun yang dijumpai. Hari keempat, di tengah jalan Kong Sun Yan bertemu dengan seorang kenalan, yakni Kiong Peng Hoan, tangan kanan ayahnya sendiri. Di dalam ang-eng HWE, baik. Kepandaian maupun kedudukan Kiong Peng Hoan ini hanya di bawah Kong Sun Hang saja. Sungguh girang sekali Kong Sun Yan, ia lantas menyapa, Kiong Peng Hoan siok-siok, kau pun datang kemari? Justru lantaran kau, ayahmu merasa khawatir, maka aku diutus mencari kau, sahut Kiong Peng Hoan tertawa. Kabarnya seji yang sudah direbut oleh pasukan pergerakan, entah betul tidak. Mestinya aku akan mencari kau ke kota itu. Memang betul kabar itu, kata Kong Sun Yan. Temanmu yang baik Kim Tio Kliw berada di sana. Lalu kau sendiri kenapa tidak di sana, sebaliknya sendirian berada di sini, tanya Kiong Peng Hoan. Aku lagi mencari seorang kawan yang terluka, aku menyangsikan dia ditawan musuh, tutur Kong Sun Yan. Paman Kiong, dalam perjalananmu apakah kau melihat orang menggiring seorang pemuda yang terluka? Kiong Peng Hoan menggeleng katanya, tidak. Siapakah pemuda yang kau maksud itu? Lelem Singh sahut si nona. Oh, kiranya dia. Kabarnya ilmu silat Lelem Singh juga sangat hebat. Siapakah yang mampu menawan dia? Aku hanya mengetahui dia terluka oleh pukulan supek, tuh. Siapa yang menawan dia, aku pun tidak tahu. Paman Kiong Peng Hoan, engkau juga kenal dia? Aku pernah melihat dia ketika tahun lalu dia bersama Kim Tio Kliw membuat onar di istana Set Ho Ting. Jika aku bertemu dia di tengah jalan, tentu aku masih ingat akan wajahnya. Kong Sun Yan sangat kecewa, ia coba bertanya lagi, apakah di tengah jalan kau tiada melihat orang yang mencurigakan? Orang macam apakah yang mencurigakan tukas Kiong Peng Hoan sambil berpikir sejenak? Rasanya toh tidak ada. Oh iya, aku menjadi teringat pada dua orang guru murid yang kulihat itu, mereka jarang muncul di dunia Kang Hoan selama ini. Mungkin mereka termasuk orang-orang yang mencurigakan? Siapakah mereka itu dua orang guru murid? Tanya si Nona cepat. Yang Gho dan Kiong Peng Ya. Kabarnya mereka adalah orang sealiran Beng Sintong. Yang Jik Ho, ayah Yang Gho adalah Sute Beng Sintong. Sesudah Beng Sintong dan Yang Jik Ho mati, di zaman ini yang mahir ilmu Siulo Imsat Kang hanya tinggal mereka guru murid saja. Jangan kau bercerita tentang asal-usul mereka, tuturkan dulu di mana dan kapan kau melihat mereka selah Kong Sun Yan cepat. Semalam ketika aku menginap di suatu penginapan kecil di kota kecil yang bernama Hek Chio Kang di depan sana. Aku tidak mempunyai hubungan baik dengan Yang Gho, hanya pernah mengenalnya saja. Waktu aku masuk penginapan itu, pantasnya dia menyapa padaku, tapi entah mengapa dia pura-pura tidak tahu. Kuanggap dia kepala besar, maka aku pun tak memperduyikan dia. Ya, tentu mereka itulah, seru Kong Sun Yan Girang. Sayang kau tidak mencari tahu tingkah laku mereka, besar kemungkinan Lam Sing tertawan oleh mereka dan disembunyikan di kamar dalam keadaan hiatu tertutup. Rasanya Yang Gho jarang sekali berhubungan dengan kaum pembesar, mengapa sekali ini dia hadir di tempat S.W.E. Beng Hiong? Mereka guru dan murid justru adalah tokoh undangan S.W.E. Beng Hiong, dalam pertempuran sengit di kediaman S.W.E. Leng Hiong itu, pernah juga Yang Gho muncul dalam waktu. Lingkat, agaknya telah mengadu pukulan satu kali dengan Kim Liu Kliu, kemudian entah kemana larinya. Kiong Peng Ya juga pernah bergebrak dengan aku, lalu juga menghilang. Sekarang nisannya menjadi jelas, tentu Yang Gho yang telah menawan Lel Emsing, dalam keadaan kacau itulah mereka mengeluyur pergi lebih dulu. Benar, benar, urayanmu memang masuk di akal. Pantas Yang Gho pura-pura tidak melihat aku, rupanya khawatir aku menanyai dia. Marilah kita menyusul ke sana, mungkin masih keburu. Kejurusan manakah mereka itu? Karena ingin lekas menemui kau, maka pagi tadi aku sudah meninggalkan penginapan itu sebelum Yang Gho berangkat. Hek Chiok Keng ada dua jalan yang menuju ke Lanciu dan Hang Tiong. Entah mereka mengambil jalan yang mana. Baik, jika begitu marilah kita menyusul mereka masing-masing satu jurusan. Untung tiada jalan simpang ketiga. Nanti dulu, cegah Kiong Peng Hoan. Bagaimana ilmu silat Yang Gho itu masih belum diketahui jelas. Tapi mengingat dia meyakinkan Siulo Im Set Keng, maka kepandainya pasti sangat hebat. Kita jangan memandang enteng padanya. Kita boleh mengejarnya dari dua jurusan, tapi kalau kau menemukan dia, jangan buru-buru bergebrak dengan dia. Ku beri sebatang Choa Yam Chi, panah berapi, padamu, bila kau menemukan jejak mereka segera lepaskan panah berapi ini sebagai tanda. Daerah Lok Chiok Keng seluas puluhan li adalah tanah lapang, rasanya api panah ini dapat kulihat dari jauh. Sebaliknya kalau aku yang menemukan mereka juga akan ku lepaskan panah isyarat ini. Kong Sun Yan menyatakan baik dan menerima Choa Yam Chi itu terus berangkat. Mereka membagi dua jurusan untuk mencari jejak Lai Lamsing. Kuda tunggangan Kong Sun Yan sudah berlari beberapa hari, sekarang dia mempercepat lagi larinya, kira-kira satu jam kemudian kuda itu mulai lelah dan terpaksa dilambatkan, jalan naik pegunungan di depan juga semakin terjal. Hati Kong Sun Yan tambah gelisah, sayang tiada kuda rampasan yang dapat dibuat ganti. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara seruling yang merawan hati, sungguh girang Kong Sun Yan tak terperikan, ia menjadi lupa pada pesan Kiong Penghoan, tanpa terasa ia terus berteriak, Lai to aku. Lai to aku. Ia tidak tahu peniup seruling itu Lai Lamsing atau bukan, dan apakah pemuda itu mendengar teriakannya. Yang jelas suara seruling tadi mendadak berhenti setelah teriakannya itu. Seketika Kong Sun Yan sadar, pikirnya, celaka. Teriakan ku tadi tentu pula didengar oleh Yang Gou dan bisa jadi dia akan mengambil tindakan yang tidak menguntungkan Lai to aku. Tapi sudah telanjur salah, terpaksa Kong Sun Yan melepaskan Kiong Penghoan, lalu ia mempercepat lari kudanya menyusul ke depan. Setelah melintasi suatu tanjakan, benar juga terlihat ada tiga orang berada di atas bukit sana. Seperti dugaannya, ketiga orang itu adalah Yang Gou, Kiong Penghoan dan Lai Lamsing. Sebenarnya Yang Gou telah menutup Hiatu Lai Lamsing, tapi menghadapi jalan pegunungan yang sukar dilalui, pula merasa telah jauh meninggalkan kota Sejiang, maka Yang Gou membuka Hiatu pemuda itu dan memaksa dia berjalan sendiri. Ia menduga Lai Lamsing takkan mampu lari meski dia membuka Hiatu yang tertutup itu, karena pemuda itu sudah terluka dalam. Selain itu Yang Gou juga ingin memperalat Lamsing, yaitu bermaksud membangun kembali Tianmokau. Dalam keadaan serba susah, lari tidak mampu, mati pun tidak bisa, untuk menghibur hati yang kesal itu Lamsing. Meniup Seruling, tak terduga suara Serulingnya telah memancing kedatangan Kongsun Yan. Keruan Lamsing terkejut melihat munculnya si Nona, cepat ia berseru, adik Yan, lekas kau kembali jangan buka mulut bentak Yang Gou. Berbareng Kiong Pengia juga mencabut belati dan mengancam mulut Lai Lamsing, suhu menyuruh kau tutup bacot, dengar tidak? Jika kau berani buka mulut lagi, segera kutikam dengan belati ini. Kau berani mengganggu seujung rambutnya, akan kuminta ayah membinasakan kalian teriak Kongsun Yan dengan gusar dan khawatir. Hahaha Yang Gou bergelap tertawa. Apakah kau kira aku kena digertak dengan nama ayahmu? Pula, tangan ayahmu juga tidak mampu menjulur sepanjang ini, seumpama seperti keinginanmu, kelak ayahmu dapat membunuh kami, tapi apa yang dapat diperbuat ayahmu jika sekarang juga kami membinasakan dulu kekasihmu ini? Eh, anak darah, ku kira lebih baik kita berunding saja dan kau tidak perlu omong besar. Kongsun Yan menjadi khawatir juga, terpaksa ia menjawab, apa yang bisa dirundingkan dengan kalian? Terus terang ku katakan bahwa sebenarnya kami tidak bermaksud jahat terhadap Lai Kong Chu, sebaliknya kami malah hendak mengangkat dia menjadi kau cutian mau kau kami. Soalnya dia tidak menerima maksud baik kami, maka terpaksa kami mesti membuat susah dia. Nona Kongsun, hendaklah kau membantu kami membujuk dia agar suka menjadi kau cu dan kau sendiri akan menjadi nyonya kau cu, bukankah serba baik semuanya? Adik Yan, jangan mau dia pusi oleh kata-katanya yang manis, percayalah padaku, lekas kau pulang saja seru Lamsing. Kiong Pengia menjadi gusar, plak-plak, beberapa kali ia menampar mukale Lamsing sambil membentak keparat. Yang tidak tahu maksud baik orang, rupanya kau lebih suka dihajar adat? Tutup bacotmu saja, kalau tidak, hektometer, belatiku ini benar-benar akan masuk mulutmu berbareng ia mengacungkan belatinya ke muka Lamsing. Namun Lamsing hanya menjawab dengan tersenyum mengejek meski darah mengalir dari sudut mulutnya. Pengia tidak perlu buru-buru menghajar dia, kata Yang Gou. Kong Sun Yan menjadi gusar juga, teriaknya, kau-kau, berani menganiaya dia? Muridku ini memang rada berangasan, nona Kong Sun, kau jangan marah, kata Yang Gou. Bagaimana kalau aku mengusulkan kau ikut perjalanan kami ini, jika kau tidak mau membujuk dia, juga aku tidak memaksa, cukup sepanjang jalan kau merawatnya saja. Sembari bicara Yang Gou terus memapak maju seperti mau menyambut kedatangan Kong Sun Yan. Sejenak Kong Sun Yan merasa ragu-ragu, mendadak ia berseru, baik berbareng pecutnya menyebet, ia melarikan kodenya ke atas bukit. Kiranya Kong Sun Yan belum kenal kelihayan Yang Gou, ia pikir dapat menangkap Yang Gou secara mendadak untuk memaksanya membebaskan Lei Lam Sing. Tak terduga Yang Gou juga mempunyai pikiran yang serupa, Kong Sun Yan hendak ditawannya sebagai sandra untuk mengancam Kong Sun Hong. Sekonyong-konyong Lei Lam Sing meloncat ke bawah jurang yang tak diketahui betapa dalamnya, selagi rubuhnya masih melayang di udara, dia sempat berteriak, adik Yan, turutilah kata-kataku, lekas pulang saja. Menurut jalan pikiran Lei Lam Sing, dengan kematiannya sendiri walaupun akan membuat si Nona berduka, tapi dapat memaksanya pulang. Pertama ia merasa dirinya sudah terluka. Parah, kedua ia tidak sudi teraniaya dan dihina, ketiga ia cukup mengetahui Kong Sun Yan sekali-kali bukan tandingan Yang Gou, ia tidak ingin meremit si Nona ikut tertawan musuh, maka bertekad membunuh diri saja. Kiong Peng Ya yang bertugas menjaga Lei Lam Sing sama sekali tidak menyangka pemuda itu akan membunuh diri. Ketika mendengar suara Lei Lam Sing, keruan ia kebuakan dan cepat hendak merayahnya, namun sudah terlambat. Sesaat itu baik Kong Sun Yan maupun Yang Gou sama-sama kaget. Setelah tertegun sejenak, segera Kong Sun Yan merasa kepala pusing, bumi dan langit terasa berputar, benaknya hampa seikan akan dirinya sendiri pun lenyap. Secara samar-samar ia menyebut nama Lei Lam Sing, entah berduka atau gusar, dengan sendirinya ia terus menerjang ke atas. Yang Gou sehabis tertegun, segera timbul maksud membunuh si Nona untuk menutupi dosanya ini, agar rahasianya Mim maksa kematian Lei Lam Sing tidak sampai diketahui Kim Tio Kliu dan lain-lain. Begitulah kedua orang sama-sama berlari mendekat, Yang Gou menghimpun kekuatan pada telapak tangan mendadak ia melontarkan Siulo Im Set Keng yang ampuh. Terdampar oleh tenaga pukulan yang dasyat itu, Kut Kong Sun Yan tergetar berjingkrak dan Si Nona terlempar ke atas. Untung juga dia terlempar ke atas sehingga kudanya itu yang mesti terkena pukulan Yang Gou, namun ia pun merasakan angin dingin menyambar lewat di bawah kakinya. Hawa dingin merasuk tulang itu sedikit menjernihkan pikiran Kong Sun Yan, dalam keadaan masih terapung itu segera ia berjumpalitan, laksana alang menyambar mangsanya, ia menukik sambil menusukan pedangnya ke arah Yang Gou. Pukulan Siulo Im Set Keng rada membuang tenaga mumi, saat itu Yang Gou belum sempat menghimpun tenaga lagi. Untuk melancarkan pukulan lebih lanjut, sementara itu sinar pedang sudah berkelebat, ujung pedang Kong Sun Yan sudah menusuk kateubun-ubun kepalanya. Sungguh kejut Yang Gou tak terkatakan, sebisanya ia mengebaskan lengan bajunya ke atas, jari tangan yang terlindung di bawah lengan baju itu juga menjentik. Kering, lengan baju Yang Gou terobek, sebagian ujung jantengahnya juga teriris pedang, tapi tusukan Kong Sun Yan itu pun meleset. Betapa ganasnya Yang Gou, begitu memutar tubuh segerai melancarkan serangan maut, kelima jarinya laksana kaitan teri meraih dan menangkap, untung Kong Sun Yan cukup gesip, cengkeraman kepundaknya itu dapat dihindarkan, namun rasa penas pedas juga terserempet oleh jari-jari lawan itu. Dengan tertawa menyeringai Yang Gou berkata, ingin balas dendam terang kau tidak mampu, lebih baik aku sempunak em kalian saja agar kau dan Le Lemsing bisa menjadi sepasang merpati di akhirat. Tiba-tiba Kong Sun Yan teringat kepada Lemsing, ia pikir memang betul juga aku harus menyusulnya. Enyah bentaknya mendadak, berturut-turut tiga serangan nekat memaksa Yang Gou cepat mengegos ke samping. Tanpa ayal Kong Sun Yan lantas menyelingap lewat kesebelah sana, keruan Kiong Peng Ya kaget, disangkanya yang dituju si nona adalah dia, terpaksa ia bersiap menghadapi musuh. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa Kong Sun Yan sudah menerjang tiba, pedangnya terus menusuk ke mukanya. Terpaksa Kiong Peng Ya berjongkok ke bawah, tangan kanan menyanggah dari bawah dan tangan kiri dipakai memegang pergelangan tangan lawan. Gerakan Kiong Peng Ya ini sebenarnya adalah Kiong Peng Ya merebut senjata lawan dengan tangan kosong, suatu gerak tipu yang bagus. Siapa aduga serangan Kong Sun Yan teramat cepat, baru saja ia mulai bergerak, tahu-tahu pundaknya sudah kena pedang dui. Bahkar. Kong Sun Yan terus membentak, enyah kontan muka Kiong Peng Ya babak belur terkena cap tangan, dengan tepat ia kena digampar oleh Kong Sun Yan dan jatuh terkapar. Mati aku keluh Kiong Peng Ya dalam hati. Di luar dugaan, Kong Sun Yan ternyata tidak menggubrisnya lagi, tapi terus melompati tubuhnya melayang ke depan dan berlari ke tepi jurang. Kong Sun Yan melongo ke bawah, tertampak awan tebal mengapung di udara hingga keadaan jurang di bawahnya tidak kelihatan, hanya sayup-sayup terendus bau harum bunga semerbak, bayangan Lemsing sama sekali tidak nampak. Namun dalam benak si nona tiba-tiba timbul suatu lukisan seakan di bawah jurang itu adalah sorga dunia lain, dengan tersenyum bahagia Lemsing tampak menjulurkan kedua tangannya sedang menantikan kedatangannya. Engkoh Lems, tunggulah aku teriak Kong Sun Yan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar Seman Kiong Pengiman. Jangan, anak Yan. Akan tetapi sudah tertambat, Kong Sun Yan sudah terjun ke bawah jurang. Rupanya begitu melihat Cho Ayam Chi dilepaskan Kong Sun Yan tadi, segera Kiong Penghoan memburu datang, namun Toh masih tetap terlambat sejenak, menyaksikan si nona membunuh Bin terjun ke jurang tanpa berdaya menolongnya. Dari sedih Kiong Penghoan menjadi murka, siur, seperti anak panah terlepas dari busurnya, ia terus melayang ke depan dari punggung kudanya, selagi terapung di udara pedang sudah dilolosnya, secepat kilat ia menusuk ke arah Yang Gou. Kiong Hiang Chu, kau sendiri menyaksikan nona Kong Sun membunuh diri sendiri dan tiada sangkut lautnya dengan aku, Leru Yang Gou. Kentut bentak Kiong Penghoan yang wataknya memang keras. Bukan kau yang memaksa kematiannya, masakah dia bisa membunuh diri, dengan sengit dalam sekejap saja ia ludah menyerang enam kali enam sama dengan tiga puluh enam kali. Kiong Penghoan adalah jago pedang nomor satu dalam Ang Eng HWE, kepandainya jauh di atas Kong Sun Yan. Di bawah serangannya yang membadai itu, Yang Gou sama sekali tidak sempat balas menyerang dengan mengerahkan Siuloim Wete Kang. Terpaksa ia berusaha menangkis sebisanya. Lantaran tidak sempat menggunakan Siuloim Set Kang, lama-lama Yang Gou bertambah payah, terasa ujung pedang lawan seakan mengiris iris mukanya dan setiap saat jiwanya bisa imbelas, Sungguh kejut Yang Gou tak terhingga, cepat ia berteriak, tengnya, lekas gunakan Siuloim Set Kang. Sebenarnya Kiong Peng ia sedang ketakutan, karena cari ikan seng guru itu terpaksa ia menambahkan hati dan melancarkan tangan. Cuma Siuloim Set Kang yang dilatihnya belum sempurna, Kiong Penghoan hanya dibuat menggigil dingin saja. Numun begitu sudah memberi kesempatan bernapas bagi Yang Gou, dari bahaya berubah menjadi selamat. Dalam pada itu Kiong Peng ia telah menghimpun tenaga dan memukul lagi. Dua kali diganggu, Kiong Penghoan menjadi gemas, bentaknya, kurang ajar. Biar ku binasakan kau lebih dulu habis berkata ia terus menubruk ke arah Kiong Peng ia. Keruan Kiong Peng ia ketakutan setengah mati, ia bermaksud menghindar, tetapi sudah kasip, terdengar suara jeritan ngeri dibarungi dengan berkelebatnya sinar pedang. Kontan pedang Kiong Penghoan mengurungi tubuh Kiong Peng ia menjadi dua potong. Meski dengan gampang Kiong Penghoan berhasil memotong badan Kiong Peng ia tapi kesempatan itu digunakan oleh Yang Gou untuk melancarkan Siuloim Set Kang lagi. Sudah tentu Siuloim Set Kang Yang Gou berbeda jauh daripada muridnya, baru saja Kiong Penghoan membalikan tubuh, sudah terasa sambaran angin dingin, satu tenaga pukulan dasyat menimpa ke arahnya. Biarlah aku mengadu jiwa dengan kau bentak Kiong Penghoan nekat. Di tengah sambaran angin pukulan dan berkelebatnya sinar pedang, mendadak terdengar jeritan Yang Gou, sambil melompat mundur beberapa meter jauhnya, tubuhnya tecelah terluka tiga tempat oleh tusukan pedang. Kiong Penghoan bermaksud menambai serangan lagi, tiba-tiba pergelangan tangan sendiri terasa kaku, pedang hampir terlepas dari cekalan. Kiranya dia telah dilukai oleh pukulan Siuloim Set Kang Yang Gou yang dasyat dan maha dingin itu, darahnya hampir mempeku, persendian juga kaku. Yang Gou bersandar pada suatu batu pedas, katanya dengan terengah-engah, cobalah kau maju kemari. Tapi ia tidak tahu bagaimana keadaan luka lawannya, maka tidak berani sembarangan menyerang lagi. Ia menduga luka Kiong Penghoan tentu juga tidak ringan, kalah atau menang hanya tergantung pada siapa yang bisa bertahan lebih lama, maka ia sengaja diam saja dan menyuruh lawan yang maju. Untung juga Yang Gou tidak berani menyerang lagi, Kiong Penghoan juga merasakan gelagat tidak menguntungkan, paling penting sekarang menyelamatkan diri, pulang dan melapor saja kepada cukongnya, yaitu Kong Sun Hong. Maka ia pura-pura hendak menerjang maju, tapi mendadak menjatuhkan diri dan menggelinding ke bawah bukit. Kuda tunggangan Kiong Penghoan sudah terlatih, ketika melihat majikannya jatuh ke bawah, cepat ia berlari mendekati. Sekuatnya Kiong Penghoan merangkak ke atas kuda, lalu melarikan diri. Baru sekarang Yang Gou mengetahui keadaan Kiong Penghoan jauh lebih parah daripada dia, diam-diam ia menyesal tidak menyerang lebih lanjut sehingga lawan sempat lari. Tapi ia menaksir luka parah akibat pukulan Siu Lo Im Set Keng itu pasti takkan tahan lama, di tengah jalan Kiong Penghoan pasti akan mati. Karena Yang Gou sendiri terluka tidak ringan, terpaksa ia pun melanjutkan perjalanan sesudah membubuhkan obat luka untuk menghindari kejaran musuh lain. Dugaan Yang Gou ternyata tidak meleset, tidak terlalu jauh Kiong Penghoan melarikan diri, ia sudah tidak tahan lagi, badannya kedinginan luar biasa, akhirnya ia terperosot jatuh dari kudanya dan tak sadarkan diri. Kembali mengenai Kim Tio Kliw dan Soe Ang Ing yang berangkat bersama untuk mencari Le Le M Sing. Hari itu di tengah jalan, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang petani yang terus menegur, apakah kalian datang dari Sejiang? Kim Tio Kliw membenarkan dan balas bertanya ada urusan apa. Petani itu menjawab bahwa tetangganya, Paman Tio, menyuruhnya menyampaikan kabar kepada ksatria di Sejiang yang bernama Kim Tio Kliw. Keruan Tio Kliw heran, padahal dia tidak tahu siapakah Paman Tio itu, dari mana kenal padanya. Segera ia bertanya lagi, aku justru kenal baik dengan Kim Tio Kliw, kabar apa yang ikankah sampaikan padanya, coba beritahukan padaku, nanti aku akan meneruskan padanya. Maka petani itu lantas menjawab, kemarin dulu Paman Tio telah menolong seorang sakit parah, orang itu. Mengatakan mempunyai seorang kawan baik bernama Kim Tio Kliw yang kini berada di Sejiang, Paman Tio diminta memanggilkan tuan Kim itu. Namun Paman Tio sudah terlalu tua, ia sendiri tidak sanggup berangkat, terpaksa aku yang disuruhnya. Kejut dan girang pula Kim Tio Kliw, ia menyangka orang yang sakit parah itu tentu lelemsing adanya. Cepat ia berkata lagi, jika demikian, lekas kau membawa kami pergi menjenguk teman yang sakit keras itu dan berdaya mengobatinya. Petani itu mengiakan, cepat ia membawa Kim Tio Kliw berdua kembali ke dusunnya. Ketika memasuki gubuk seorang petani tua, dilihatnya di atas depan berbaring seorang, ternyata Kiong penghoan adanya. Kim Tio Kliw terkejut, serunya, Hi, Kiong Heng, mengapa kau berada di sini, kenapa kau? Ternyata Kiong penghoan tidak bisa menjawab. Menurut keterangan petani tua, katanya sejak pagi Kiong penghoan sudah tidak sadarkan diri, kaki dan tangannya juga sudah kaku dan dingin. Cepat Tio Kliw memegang nadinya, memang terasa badan Kiong penghoan sedingin es, cuma nadinya masih bekerja walaupun lemah. Bagaimana tanya anging pelahan? Dia terluka kenar cundingin siulo imset keng, mungkin ilmu silatnya sukar pulih seluruhnya, kata Tio Kliw. Ia coba mengerahkan tenaga murni sendiri untuk melancarkan jalan darah Kiong penghoan. Selang agak lama, ubun-ubun Kim Tio Kliw tampak mengepul kabut tipis, keringat bercucuran. Tapi wajah Kiong penghoan yang tadinya pucat sudah mulai bersemu merah dan akhirnya matanya pelahan melek. Girang sekali anging dan si petani tua, Kiong penghoan lantas mengenali Kim Tio Kliw dengan mengulung senyum. Bibirnya tampak bergerak-gerak seperti mau bicara. Cepat Tio Kliw menempelkan telinganya. Dengan suara lemah Kiong penghoan berkata, keadaanku tiada harapan lagi, kecuali kalau ada obat mujizat. Tolong kau suka. Jangan khawatir, aku justru punya obat mujizat, lebih baik kau mengasuh dulu, rawatlah badanmu lebih penting, selah Kim Tio Kliw dengan tertawa. Su anging heran, ia menarik Kim Tio Kliw ke pinggir dan bertanya pelahan, dari mana kau punya obat mujizat? Benar, bahkan obat ini adalah milik keluargamu, sahut Tio Kliw tertawa. Apakah kau lupa pada sumbangan kakakmu pada hari ulang tahun Seth Hotting? Oh, kiranya yang maksudkan Ho Siu Oh yang berumur ribuan tahun itu, tukas anging. Sebagaimana diketahui berulang-ulang supek, tu mengganti kado ulang tahun yang dikirimkannya kepada Seth Hotting dahulu, akhirnya yang dikirim adalah Ho Siu Oh yang sukar dicari itu. Tak terduga Ho Siu Oh itu pun jatuh ke tangan Kim Tio Kliw ketika berarhai ramai mereka mengacau pesta ulang tahun Seth Hotting. Ho Siu Oh ini mestinya kusimpan untuk kau, kebetulan karang dapat digunakan menolong jiwa Kiong To Ako, kata Tio Kliw, lalu ia mengeluarkan Ho Siu Oh, sejenis tumbuh-tumbuhan bahan obat sebangsa kolesom, dan dipotong menjadi lapisan-lapisan kecil tipis. Petani tua itu diminta tolong menyeduh menjadi teh untuk diminumkan kepada Kiong Penghoan. Menurut taksiran Kim Tio Kliw-liw, setelah tiga kali minum Leho Siu Oh itu, tiga hari paling lambat tentu Kiong Penghoan tidak bisa bangun. Keadaan ternyata lebih cepat daripada dogami Kim Tio Kliw, pagi hari kedua keadaan Kiong. Penghoan sudah tampak segar, maka buru-buru ia menyatakan isi hatinya, Kim Heng, aku mohon bantuanmu mengirim kabar kepada Tsu Kami bahwa Putri Tocu telah tewas. Hah, Kong Sun Yan tewas seru Anging dan Tio Kliw bersamaan dengan kaget. Ya, aku menyaksikan sendiri dia terjun ke bawah jurang, tutur Kiong Penghoan. Menurut pengamatanku, kematian Non Yan adalah karena didesak oleh Yang Gau, tapi tampaknya juga timbul dari dorongan hatinya. Kenapa bisa demikian tanya Tio Kliw tidak paham. Pikiran Anging tergerak, katanya, tujuan Kong Sun Yan adalah mencari Le Lemsing, Jangan-jangan dia mendapatkan berita apa-apa yang menyedihkan tentang Le Lemsing. Memang tidak salah dugaanmu, ujar Kiong Penghoan waktu terjun. Kudengar dia menyerukan nama Le Lemsing, sebelumnya aku tidak mengetahui bahwa mereka ternyata sudah jatuh cinta satu sama lain. Kau juga bertemu dengan Le Lemsing, tanya Tio Kliw. Tidak, dari seruannya yang mengharukan, ku kira Le Lemsing sudah mendahulunya tewas di bawah jurang. Di mana letak tempat itu? Marilah kita menyelidikinya, andaikan benar mereka sudah mati harus kita temukan juga J.C. Nazahnya, ujar Tio Kliw. Namun Kiong Penghoan tidak dapat mengatakan dengan tepat apa nama tempat kejadian itu, hanya diketahui suatu bukit terjal yang terletak di timur Ho Chiokeng. Untuk mencari tempat yang tepat waktu Kong Sun Yan bunuh diri menurut Kiong Penghoan adalah sukar. Kim Tio Kliw pikir kesehatan Kiong Penghoan sedikitnya memerlukan waktu belasan hari baru bisa pulih kembali, mana? Dia sabar menunggu sekian lamanya. Keruan ia menjadi gelisah jika Kong Sun Yan dan Le Lemsing benar-benar sudah mati. Satu daklah menjadi soal lagi, tapi kalau cuma terluka parah yang MC merlukan pertolongan, maka terlambat datangnya akan berarti celaka pula bagi kedua muda-mudi itu. Mendadak Kiong Penghoan teringat kepada suasana Yani menyolok di atas bukit tempat kejadian itu, cepat ia berkata warna tanah bukit itu rada berbeda daripada tempat lain, yaitu rada bersemu merah, di atas bukit penuh tumbuh bunga-bunga liar. Aku tahu tempat itu, tiba-tiba si petani tua menimbrung. Bukit itu namanya Tujok San, di bawahnya adalah suatu lembah yang curam, namanya Tohoa Kok. Jaraknya dari sini kira-kira 70 li, dari dusun langsung menuju ke selatan, Bila mana sudah tercium bau harum bunga yang semerba, maka itulah tempatnya. Baik, segera aku merangkat ke sana, kata Tio Kliu. Tapi tempat itu tidaklah mudah untuk didatangi, kata pula si petani tua. Apa sebabnya, tanya Tio Kliu? Coba ceritakan lebih jelas. Tohoa Kok itu adalah sebuah lembah sunyi yang dikelilingi bukit-bukit sehingga tiada terdapat jalan masuk ke sana. Untuk bisa mencapai dasar lembah itu harus merambat langsung ke bawah dari atas bukit Tujok San itu. Lebih berbahaya lagi dasar lembah itu adalah tempat yang angker. Di dasar lembah itu tumbuh beribu-ribu pohon toliar, pada musim semi seperti sekarang ini, bunga to mekar semerbak dan di dasar lembah itu pun timbul toho acing. Toho acing? Apakah kau maksudnya semacam kabut yang berbisa Kim Tio Kliu menegas? Tapi jangan khawatir, aku punya obat penawar racun yang mujarab, betapapun lihainya juga takkan mengganggu diriku. Petani tua itu percaya ucapan Kim Tio Kliu karena telah menyaksikan pengobatannya kepada Kiong Penghoan. Ia hanya menambahkan pesan agar Tio Kliu berhati-hati bila berangkat ke Lena. Tio Kliu mengucapkan terima kasih, lalu meninggalkan Su Anging untuk merawat Kiong Penghoan, segera ia berangkat ke Tujok San. Sesuai dengan petunjuk petani itu, setiba di Tujok San, dengan gampang saja Tio Kliu dapat menemukan toho akok. Dipandang dari atas curang tempat Kong Sun Yan berdiri dahulu, memang benar hawa berbisa yang menguap dari dasar lembah itu sangat tebal, bau harum bunga juga menusuk hidung, hanya menghirup nafas beberapa kali saja kepala Rim Tio Kliu sudah terasa pusing. Untuk keselamatannya Tio Kliu mengulumpik lingtan buatan dari teratai salju Tian San, lalu dengan ginkangnya yang tinggi ia merambat ke bawah laksana keragasitnya. Tidak terlalu lama akhirnya dia dapat mencapai dasar lembah itu. Diam-diam ia merasa khawatir, lembah sedalam itu, ditambah lagi hawa berbisa begitu keras, mungkin Lemsing dan Kong Sun Yan sudah tewas di situ. Akan tetapi setelah melangkai tanah lembah itu, mau tak mau Kim Tio Kliu merasa heran. Ternyata di atas tanah laksana dilapisi bunga yang amat tebal sehingga kakinya seperti menginjak permadani dari bulu. Ia coba menginjak dengan kuat, ternyata di bawahnya adalah tanah lumpur. Leto aku. Nona Kong Sun Tio Kliu berteriak nyaring namun tiada jawaban, setelah menjelajahi lembah bunga toh, juga tidak nampak bayangan seorang pun. Setiba di ujung hutan toh, terlihat sebuah air terjun mencurah keras dari dinding jurang sebelah atas dan menimbulkan suara gemuruh. Ternyata ke depan lagi sudah buntu, tiada jalan keluar. Tio Kliu heran, ia pikir kalau kedua muda mudi itu sudah mati tentu juga meninggalkan tulang belulang. Namun ia pun tidak berani mempunyai pikiran mengharapkan kedua temannya itu masih hidup, meski tidak menemukan tulang jenazahnya juga terpaksa menganggap mereka sudah mati. Sedih rasa hati Kim Tio Kliu, terutama bila teringat pada peristiwa pelemparan Hyantiat Pokiam dari Lai Lamsing kepadanya di tengah pertempuran sengit itu, dengan pedang pusaka itulah baru ia sendiri mampu menandingi supek, tu dan buntu ceng berdua jadi jiwanya sendiri boleh dikata Lamsing yang menyelamatkan. Coba kalau Lamsing tidak melemparkan Hyantiat Pokiam kepadanya tentu Yang Gou tidak mampu menawannya pemuda itu telah berkorban untuknya tapi dirinya menemukan tulang belulangnya saja tidak mampu. Makin dipikir makin pedih hati Kim Tio Kliu, kembali ia memanjat ke atas gunung sehingga tempo seharis untuk hilang percuma. Besoknya ia kembali ke rumah petani tua itu, ternyata Kiong Penghoan sudah bisa berjalan dengan bersandar dinding, lah menceritakan apa yang dilihatnya di Toho Ako itu kepada Kiong Penghoan serta Su Ang Ing. Kiong Penghoan juga menduga Lamsing dan Kong Sun Dian tentu sudah mati, ia menjadi sedih dan mengalirkan air matu mengingat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana ditugaskan oleh Seng Tochoo. Setelah termenung-menung sejenak, Su Ang Ing berkata kau bilang dasar lembah itu penuh tertimbun rontokan bunga yang tebal, tanahnya juga lunak. Dalam keadaan demikian orang yang terjun di situ belum tentu akan jatuh mati. Semoga demikian hendaknya kata Tio Kliu. Tapi andaikan masih hidup rasanya juga sukar keluar dari lembah itu dengan selamat. Sudahlah, paling penting sekarang kita berusaha membalaskan sakit hati mereka kata Kiong Penghoan. Cuma keadaanku sukar pulih dalam waktu singkat, tugas mengirim berita. Mengirim berita kepada Kong Sun Lo Chiampo tugasku, Lila Tio Kliu. Cuma kau harus mencari suatu tempat perawatan yang lebih sempurna. Esoknya Kim Tio Kliu lantas menyewakan sebuah kereta dan mengawal Kiong Penghoan ke Tai Liang San. Saat itu pandaan pergerakan sudah melepaskan kota Sejiang dan kembali ke pegunungan yang merupakan pangkalan utama gerakan militer untuk sementara berhenti. Ketika mengetahui nasib Lila Mking dan Kong Sun Yan itu, semua orang sama merasa gegetun. I, Kim Tio Kliu berjanji pada Tio Ksiang Hu, sesudah membiaskan sakit hati Lila M Sing segera dia akan kembali. Sedangkan langkah pertama menuntut balas itu ialah menyempatkan berita duka kepada Kong Sun Hong. Keberangkatan Kim Tio Kliu ke selatan dengan sendirinya disertai oleh Su Ang Ing. Litun dan Ho Jai Hang memimpin anggota-anggota Lila Kha Pang pulang dulu ke Yang Chiu. Pesan yang ditinggalkan kepada Su Ang Ing ialah minta si nona bersama Kim Tio Kliu lekas kembali ke Yang Chiu untuk menggantikan kedudukan Pang Chiu secara resmi. Begitulah Kim Tio Kliu dan Su Ang Ing lantas berangkat menuju tempat kediaman Kong Sun Hong. Sepanjang jalan tiada terjadi apa-apa. Suatu hari sampailah di Hoa Im Kuan di daerah Siam Sai. Pegunungan Hoa San yang terkenal terletak di selatan kota kabupaten itu. Waktu itu sudah bulan ketiga musim semi, pemandangan indah permai. Kim Tio Kliu bercerita kisah dunia persilatan di masa lampau, katanya, di atas Hoa San, dahulu tinggal seorang tabib sakti sahabat ayahku dan ayah angkat Toa Su Heng pula konon ilmu pengobatannya sangat sakti, segala macam penyakit aneh juga dapat disembuhkan olehnya. Cuma sayang ilmunya itu sekarang telah lenyap. Apakah kau maksudkan Hoa San Ih Un Hoa Tian Hang Tukas Ang Ing? Meski dia sudah lama meninggal, tapi ilmunya tidaklah lenyap. Oh, kiranya kau pun tahu akan tabib sakti itu, kata Tio Kliu. Memang dia punya seorang anak perempuan dan mewarisi ilmunya. Tapi menurut cerita ayah, katanya puterinya itu diperistri oleh seorang raja suatu negeri kecil di wilayah barat sana dengan sendirinya ia tak melakukan pengobatan lagi bagi orang sakit. Rupanya kau tidak mengetahui bahwa Hoa Lociampu itu masih mempunyai ahli waris lain, yaitu seorang bekas kacungnya yang kini umurnya kira-kira tahun 2020-an tahun, kata Ang Ing. Kacung itu sekarang memakai nama agama Sok Sik To Jin. Dulu dua orang Liuk Hap Pang kami pernah terkena senjata rahasia berbisa musuh dan telah disembuhkan oleh Sok Sik To Tiang, makanya aku kenal asal-usulnya. Oh, barangkali dia masih kecil ketika ayahku berkenalan dengan Hoa Lociampual, makanya ayah tidak pernah menyebut dia. Kalau diurutkan, Sok Sik To Tiang itu masih terhitung teman kita, sayang kita harus meneruskan perjalanan dan tidak sempat menjenguknya. Pengah berbicara, tiba-tiba dari atas gunung berjalan turun seorang wanita tani dengan menangis sedih. Ang Ing merasa kesehan, lalu ia mencoba menegurnya, ada apa bibi menangis sedemikian sedih? Cobalah katakan, mungkin aku bisa memberi bantuan seperlunya. Banyak terima kasih atas maksud baik nona, sahut wanita tani itu. Tapi dasar nasibku yang sial. Anakku mendapat penyakit berat. Menurut tabib kita, katanya sukar disembuhkan kecuali mengundang tabib sakti yang tinggal di puncak Hoa San sana. Namun memang nasibku yang jelek sehingga semuanya sia-sia belaka. Ada apa dengan tabib toti yang di atas Hoa San itu? Apakah dia keluar berkelana atau menolak undanganmu tanya Tio Kliu? Bukan, bukan, sahut wanita itu. Toti yang itu justru sangat baik hati, cuma sayang, beliau sudah mati kemarin, sampai di sini kembali ia menangis sedih lagi. Toti yang itu sudah mati Ang Ing menegas dengan terkejut. Ya, tidak salah lagi, malahan peti matinya masih belum dikubur, orang yang datang melayat juga masih berkumpul di utas gunung sana, sahut wanita itu. Oh, meninggalnya toti yang itu berarti pula jiwa anakku tak tertolong lagi, aku pun tidak ingin hidup merana lagi di dunia ini. Bibi jangan khawatir, mungkin aku dapat mengobati penyakit anakmu itu, ujar Kim Tio Kliu. Pil ini kau bawa pulang dan minumkan kepada anakmu, selain itu ku beri lagi 10 tel penik, belikan jamu kuat dan makanan yang berguna bagi kesehatan anakmu. Kiranya pil yang diberikan Kim Tio Kliu itu adalah Siau Huan Tan yang diperolehnya dari Ki Hiau Hong, pil itu berasal dari Siau Lim Si dan merupakan obat mujarab untuk macam-macam penyakit dalam. Sebenarnya wanita tani itu sukar mempercayai keterangan Kim Tio Kliu, tapi orang bermaksud baik, daripada hilang harapan, apa salahnya kalau dicoba. Maka sambil mengucapkan terima kasih banyak, wanita itu menerima obat dan uang pemberian Kim Tio Kliu, lalu pulang. Seperginya wanita tani itu, suang ing berkata kepada Kim Tio Kliu, aku merasa urusan ini rada-rada tidak beres. Benar, sahut Tio Kliu. Kematian Sok Sik Tojin tentu ada apa-apanya. Sebagai kawan kekeluargaan, sepantasnya kita melayat juga ke atas gunung. Begitulah mereka lantas naik ke Hoasan, sampai di pinggang gunung tertampaklah sebuah kuil, di depan pintu tergantung tenglong, di dalam kuil terdengar suara ribut orang banyak. Dahulu Hoa Tian Hang sendiri tinggal di puncak Hoasan, sampai di tangan Sok Sik Tojin untuk memudahkan pengobatan kepada rakyat-rakyat dusun, maka di tengah gunung itu telah dibangun cabang kuil itu. Tentu inilah kuil kediaman Sok Sik Tojin, kata Tio Kliu. Aneh, orang sudah mati kenapa ribut-ribut seperti ada yang bertengkar di tempat ini? Mereka coba masuk ke kuil itu, terdengar suara kasar seorang sedang berteriak, aku tidak percaya, coba buka peti matinya, aku ingin melihat. Seorang lagi menjawab, guruku benar-benar sudah wafat, peti mati beliau juga sudah di pantai kerapat. Sudah di pantai kerapat juga harus dibuka teriak orang tadi. Menyusul terdengarlah suara berkeriutnya tutup peti mati, kebetulan Kim Tio Kliu dan Soang Ing sempat ikut menyaksikan pembukaan tutup peti mati. Ketika tutup peti dibuka, beberapa laki-laki tegap segera merubung maju untuk melihat, terdengar mereka berseru, Hi benar-benar Sok Sik Tojin adanya. Memangnya aku sudah mengatakan guruku telah meninggal, tapi kalian tetap tidak percaya dan memaksa membuka peti mati segala. Hektometer, sekarang kalian mau percaya tidak omel seorang, rupanya murid Sok Sik Tojin. Ya, aneh, seperti mati keracunan. Tidak perlu disangsikan lagi, tentu perbuatan kejahitianmu kau demikian beberapa laki-laki tegap tadi saling ribut dan kecewa. Kim Tio Kliu juga terkejut, pikirnya di dalam hati, mengapa mereka mencurigai perbuatan kejahitianmu kau segera ia mendesak maju dan berseru, coba kulihat. Ternyata mayat yang terbujur di dalam peti mati itu tampak tidak wajar, muka gelap dan lubang hidung berdarah. Tio Kliu menjadi sangsi, sebab keadaan demikian memang mirip kena jarum berbisa Tianmokau, tapi nenek Siho itu sudah mati siapa lagi yang mahir menggunakan jarum berbisa begitu? Littun pasti tidak mau berbuat demikian. Mendadak seorang di antara hadirin itu mengenali Anging dan berseru, Hi, nonasu, engkau juga datang. Sobat ini. Tanda petik. Anging mengingat, segera ia pun ingat siapa penegur itu, sahurnya, oh, kiranya San Hiang Chu dari Tiang Keng Pang. Benar, Chai He memang San Pek Siu dari Tiang Keng Pang, kata orang itu. Kawan-kawan, inilah adik perempuan Su Pang Chu dari Liu Kha Pang. Kim Xiao Hiap ini adalah Sute Kang Tai Hiap, Kang Hei Tian, Anging memperkenalkan pula Kim Tiok Liu. Tiang Keng Pang adalah salah satu gerombolan berpengaruh di Lembah Hongho, termasuk gerombolan yang tunduk kepada pimpinan Liu Kha Pang. San Pek Siu pernah berkunjung ke Yang Chiu, maka Anging kenal dia. Cuma Pek Siu tidak tahu Su Pek Tu sudah mati di sejilang serta penggantian Anging atas jabatan Pang Chu kakaknya itu. Kang Hei Tian dan Su Pek Tu adalah tokoh-tokoh yang terkenal oleh setiap orang Kang Ngong, maka begitu mengetahui mereka masing-masing adalah Sute Kang Hei Tian dan adik perempuan Su Pek Tu, beramai-ramai orang yang hadir di situ antas maju memberi hormat. Kedatangan Kim Xiao Hiap sungguh amat kebetulan, urusan ini mungkin hanya Kang Tai Hiap saja yang bisa memberi keadilan kepada kami, kata pula San Pek Siu. Bagaimana duduknya perkara, harap menjelaskan, pinta Liu Kliu. San Pek Siu menutup kembali tutup peti mati tadi dan meminta maaf kepada tuan rumah, lalu menutur, lantaran tidak sabar dan ingin minta pertolongan Sok Sik To Tiang untuk mengobati ketua-ketua dari beberapa perkumpulan kami yang diracun oleh Tian Mokau, maka kami membuat ribut di sini. Tak tersangka Sok Sik To Tiang sendiri juga mengalami nasib jelek. Tian Mokau meracuni pemimpin-pemimpin kalian, bukankah Tian Mokau sudah bubar lebih 20 tahun yang lalu, mengapa sekarang muncul kembali dan berbuat sekeji ini tanya Kim Tiok Liu? Tapi dengan dasar apa kalian mengatakan semua ini adalah perbuatan Tian Mokau? Memang Tian Mokau dahulu telah dibubarkan berkat tindakan Ayah Kim Xiao Hiap, kata San Pek Siu. Tapi baru-baru ini muncul kaucu baru, Tian Mokau telah dibangun kembali. Permusuhan beberapa perkumpulan kami dengan Tian Mokau juga timbul dari urusan ini. Siapakah kaucu Tian Mokau yang baru itu? Tiok Liu menegas. Kabarnya adalah cucu keponakan Lei Seng Yam, cikal bakal Tian Mokau, namanya Lei Lei Rasing, tutur San Pek Siu. Lei Lemsing. Mana bisa dia? Kalian tidak keliru seru Tiok Liu terkejut. Kim Tiok Liu bertanya lebih lanjut duduknya perkara, lalu San Pek Siu menceritakan pengalaman mereka. Kiranya bulan yang lalu mereka mendapat undangan dari Tian Mokau agar menghadiri kebangkitan kembali Tian. Mokau oleh pangcu baru bernama Lei Lemsing, ternyata undangan itu disertai pula dengan gertakan dan ancaman. Sebagai seorang yang hidupnya selalu bermain senjata, sudah tentu kami tidak gentar terhadap segala ancaman, namun demikian kami pun tidak berani memandang enteng Tian Mokau dan senantiasa waspada, demikian San Pek Siu menutur lebih lanjut. Tak terduga ancaman Tian Mokau itu ternyata bukan gertakan omong kosong belaka, pangcu kami tetap kena perangkap Tian Mokau. Waktu itu pangcu kami baru pulang dari suatu tugas di tempat lain, di suatu kedai di tengah perjalanan beliau berhenti minum, pemilik kedai itu adalah teman kami sendiri sehingga tidak perlu disangsikan. Siapa aduga sehabis pangcu kami minum semangkuk teh, hanya sebentar saja pangcu melanjutkan perjalanan lantas merasa perut seperti dibakar, makin lama makin parah, maka tahulah pangcu tentu keracunan dua orang teman yang mengiringi pangcu segera bertindak, yang seorang mengawal pangcu pulang kemari, seorang lagi kembali ke sana mencari si kakek pemilik kedai. Tapi setiba di kedai itu ternyata kakek itu sudah mati terbunuh, di samping mayatnya tertinggal sepucuk surat yang menyatakan korban-korban yang ingin hidup hendaklah minta ampun kepada Tian Mokau. Sudah jelas maksud kejunya agar kami diharuskan tunduk kepada Tian Mokau. Oleh karena kami tidak sudi menyerah, maka datang kemari hendak minta tolong kepada Sok Sik Totiang, tak terduga beliau juga sudah meninggal dengan nasib yang sama. Selesai San Pek Siu menutur, yang lain-lain juga menceritakan pengalaman masing-masing dan ternyata hampir serupa seperti apa yang dialami Tian Keng Pang. Coba Kim Xiao Hiap, kata San Pek Siu pula. Betapa kejunya bocah Shile itu, baru saja menjadi kau cu sudah bertindak sekejam itu. Kami merasa tidak sanggup melawan. Tian Mokau, maka sekarang hanya mohon Kim Xiao Hiap membela kami secara adil. Baiklah, tentu akanku selidiki urusan ini dengan jelas, sahut Kim Tiok Liu. Cuma perlu kalian ketahui, Su Pek Chu dari Liu Hak Pang sekarang sudah meninggal. Su Pang Chu sudah meninggal, setinggi itu kepandayan beliau, masakah juga kena dicelakai bocah Shile itu serusan Pek Siu kaget. Su Pang Chu tidak tewas di tangan Le Lian Sing, tapi dia membunuh diri sendiri, kata Kim Tiok Liu. Tentunya kalian maklum, manusia yang berbuat tidak baik tentu akan menebus dosanya sendiri dengan setimpal. Percuma saja Su Pek Chu berkepandayan tinggi, tapi dia rela menjadi anjing alap-alap kerajaan, akhirnya dia terpencil sendiri dan menghadapi jalar buntu, lalu membuat tamat riwayatnya sendiri. San Pek Siu dan lain-lain melongo bingung mendengar kematian Su Pek Tu itu. Kim Tiok Liu lantas melanjutkan, mungkin kalian belum lahu apa yang terjadi di Sejiang. Su Pek Chu menggabungkan diri dengan S.W.E. Beng Hyeong, anak buah Liu Hak Pang tak sudi lagi menjadi pengekor pemimpinnya sebelum Su Pek Tu membunuh diri semua anak buahnya mengangkat Nona Su menjadi Pang Chu baru, walaupun Nona Su adalah adik kandung Su Pek Tu, tapi pribadinya tidak sama, Nona Su sendiri yang membinasakan S.W.E. Beng Hyeong, Liu Hak Pang sekarang sudah resmi menggabungkan diri ke dalam pasukan pergerakan. Kematian kakakku adalah akibat kejahatannya sendiri, Su Aung Ing menyambung. Aku sendiri merasa malu karena Ti Iln bisa menyadarkan dia ke jalan yang benar. Semoga kalian menganggap kematian kakakku sebagai cermin dan jangan sampai tersesat lagi. San Pek Siu dan lain-lain biasanya memang tunduk di bawah pengaruh Liu Hak Pang, cuma rasa takut mereka lebih besar daripada rasa tunduk kepada Su Pek Tu. Sekarang diketahui Liu Hak Pang telah berganti pimpinan, mereka menjadi girang dan menyatakan akan tetap setia di bawah pimpinan Liu Hak Pang. Litun yang kami angkat menjadi wakil Pang Chu Mahir memunahkan segala macam racun yang dikerjakan Tian Mo Kau, maka kalian jangan khawatir, tentu akan kusuruh dia menyembuhkan Pang Chu-Pang Chu kalian. Soal menghadapi Tian Mo Kai juga kami akan berdaya dengan care paling baik, cuma dalam urusan ini banyak hal-hal yang mencurigakan, aku dan Kim Xiao Hiap akan menyelidiki dulu duduknya perkara, sebelum persoalannya menjadi jelas, hendaklah kalian bersabar dan jangan bentrok dengan Tian Mo Kau. San Pek Siu dan lain-lain mengucapkan terima kasih dan menyatakan taat kepada perintah Su Ang Ing itu, lalu Ang Ing dan Kim Tiok Liu mendahului meninggalkan kuil itu. Urusan ini benar-benar sangat aneh, bagaimana menurut pandanganmu tanya Ang Ing kepada Tiok Liu di tengah jalan. Aku yakin kau cu baru Tian Mo Kau tentu leto aku palsu, sahut Tiok Liu. Setahuku yang gold pernah menggunakan macam-macam care untuk memaksa leto aku agar menerima menjadi kau cu baru mereka, waktu itu leto aku bahkan marah dan bergebrak dengan mereka, coba pikir, masakah sekarang Din mau mencari susah sendiri dengan membentuk kembali Tian Mo Kau? Ya, aku juga berpikir tentu leto aku palsu, cuma ada sesuatu tanda tanya besar yang tak bisa kupahami. Apakah kau menyaksikan leto aku mungkin sekait musih hidup? Benar, sebab kalau dia benar-benar sudah tewas, dari mana lagi lelemsing palsu ini munculnya? Tidak sedikit orang-orang bulim yang mengenal leto aku, masakah lelemsing palsu ini tak takut kedoknya bakal terbongkar oleh orang-orang yang mengenal dia? Apakah maksudmu mungkin leto aku berada di bawah pengaruh dan paksaan orang? Aku mengenal watak leto aku yang keras, tidak nanti dia mau takluk di bawah pengaruh orang lain, cuma kalau misalnya Yang Gau memberinya semacam obat yang membuat pikiran sehatnya menjadi kabur, lalu menjadikan dia sebagai boneka, bukankah hal ini mungkin sekali terjadi? Memang bukan mustahil bisa terjadi demikian, sebab Kero menaruh racun orang Tian Mo Kau memang teramat aneh. Cuma ada suatu yang kusangsikan. Menurut cerita Kiong Penghoan, sesudah bergebrak dengan dia tempoh hari, Yang Gau sendiri terluka tidak ringan, dalam keadaan demikian masakah dia berani terjun ke bawah jurang untuk mencari leto aku? Kalau begitu bagaimana pandanganmu? Apakah kita harus langsung menemui kau cu baru itu untuk mengetahui asli atau palsu? Maksudnya Ang Ing, menemui kau cu baru itu adalah pasti akan kita lakukan, cuma sebelumnya akan lebih baik bila kita bisa memperoleh bahan-bahan keterangan yang lebih banyak. Untuk sekarang ini biarlah kita teruskan rencana semula, yaitu menemui Kong Sun Hang lebih dulu. Pertama, kita harus menyampaikan pesan dari Kiong Penghoan yang tidak bisa ditunda lagi. Kedua, sebagai organisasi Kang Ho yang besar tentu Tian Mo Kau mengundang juga pihak Ang Eng HWE untuk menghadiri kebangkitan kembali agama mereka itu. Entah Kong Sun Hang sendiri hadir ke sana atau tidak? Kalau hadir tentu dia sudah bertemu dengan kau cu baru itu, maka dapatlah kita mendapat keterangan lebih jelas bila sudah bertemu dengan Kong Sun Hang nanti. Benar juga pendapatmu, marilah kita lantas menuju ke rumah Kong Sun Hang, Sahut Ang Ing. Begitulah mereka lantas langsung menuju ke kota Bukoh di Soatang. Nama Kong Sun Hang sangat terkenal di kota itu, maka tanpa susah payah dapatlah Kim Tiok Liu mendapat ketelengan di mana tempat ketua Ang Eng HWE itu. Di tengah jalan, mereka pernah dilampaui beberapa kelompok penunggang kuda, semuanya sama berpaling memperhatikan mereka berdua. Kim Tiok Liu tidak curiga apa-apa, ia mengira orang-orang itu mungkin sekali adalah anak buah Ang Eng HWE yang mendahului pulang memberi laporan kepada pimpinannya. Rumah Kong Sun Hang terletak di suatu dusun di selatan kota, setelah menyusur sebuah hutan cemara, dari jauh tertampaklah sebuah gedung besar. Ternyata di depan rumah sudah menunggu sederetan orang. Ang Eng mengenal dua di antaranya, yaitu Cheng Wan dan Chin Chong, masing-masing menduduki pimpinan ketiga dan keempat dalam Ang Eng HWE. Menyangkap pihak tuan rumah hendak menyambut kedatangan mereka, Tiok Liu dan Ang Eng sangat senang, cepat mereka memapak maju. Baru saja Kim Tiok Liu hendak membuka suara, mendadak rombongan orang-orang Ang Eng HWE itu terpencar, lalu mengepung mereka di tengah. Semuanya menghadapi mereka dengan sikap bermusuhan. Keruan Kim Tiok Liu heran, katanya, apa-apa artinya? Ini? Bukan urusanmu, Kim Tiok Liu, kau minggir ke sana, seru Cheng Wan. Sedangkan Chin Tiok sudah menuding Ang Eng dan mendamrat, selama ini Ang Eng HWE tidak pernah gentar. Terhadap Liu Khab Pang kalian, tapi budak busuk macam kau sekarang berani main bila lagi kes ini? Su Ang Eng terkejut dan bingung sahurnya, apa maksud ucapan Chin Hiang Chu ini? Kedatanganku adalah untuk menemui Chong Tocu kalian. Bila mana perbuatan Liu Khab Pang kami di masa lalu ada sesuatu yang tidak layak, biarlah nanti di hadapan Kong Sun Tocu akan. Belum selesai ucapannya, orang-orang Ang Eng HWE itu sudah mencaci maki dengan berisik, Cheng Wan yang marah-marah dan memaki, Kong Sun Tocu belumlah mati, jika kau dalang buat mencari kabar kematiannya tentu kau akan kecewa. Cari kabar apa teriak Chin Tiong. Kedatangannya ini jelas hendak menghina kita, tak perlu banyak bicara lagi dengan dia, teng to aku, kau maju dulu atau aku saja. Baiklah Su Ang Eng, marilah kita satu lawan satu, lolos senjatamu, bentak Cheng Wan segera. Sudah tentu Kim Tio Kliu ikut heran, pikirnya, jika cuma urusan percocokan kedua organisasi rasanya mereka takkan begini murka, tentu dalam hal ini ada sebab-sebab lain. Segera ia melangkah maju dan berseru, ada urusan apa marilah kita bicara baik-baik, bagaimana kalau kita bicarakan setelah menemui Kong Sun Tocu? Kim Tio Kliu, kami menghormati kau dan suhangmu, hendaklah kau jangan membela budak busuk itu, bila kau membelanya terpaksa kami juga tidak sungkan lagi padamu bentak Chin Tiong. Di sebelah sini masih bicara, di sebelah sana Cheng Wan sudah tidak sabar lagi dan mulai menyerang Su Ang Eng. Kau tidak mau memakai senjata, bolehlah kita coba-coba ilmu pukulan bentak Cheng Wan sambil melancarkan pukulan dari kanan-kiri. Berhenti bentak Tiok Kliu. Kalian ini tahu aturan tidak? Maksud kedatangan Monasu belum diketahui kalian, kenapa kau tidak memberi kesempatan bicara padanya? Ching Tiong segera melolos senjata, jengeknya, maksud kedatangan budak liar ini sudah kami ketahui, sebaliknya maksud kedatanganmu yang belum kami ketahui. Sesungguhnya kau akan membantu pihak mana? Hah, masakah perlu ditanya lagi? Dia datang bersama budak itu, dia adalah teman baik Lelem Sing pula, jelas dia juga musuh kita, buat apa sungkan padanya pula demikian beberapa anak buah Ang Eng HWL lantas berteriak. Tapi Chin Tiong hanya merintangi majunya Kim Tiok Kliu saja, mungkin dia sungkan kepada Kang Hei Tian, maka tidak berani sembarangan bergebrak dengan Kim Tiok Kliu. Dalam pada itu ilmu pukulan Chang Wan yang lihai sudah membuat Su Ang Eng terdesak mundur, dalam keadaan terkepung Su Ang Eng menjadi tidak leluasa mengeluarkan ginkangnya yang diandalkan itu. Melihat keadaan yang gawat dan sukar diselesaikan dengan kata-kata, terpaksa Kim Tiok Kliu harus bertindak. Saat itu dilihatnya Chang Wan sudah mengirim satu pukulan geledek dan tampaknya Su Ang Eng sukar menghindar. Tanpa pikir lagi Tiok Kliu lantas membentak, minggir mendadak tubuhnya menggeliat, selicin belut saja tahu-tahu sudah menyusup lewat di sisi Chin Tiong. Sama sekali Chin Tiong tidak menduga akan gerakan Kim Tiok Kliu yang aneh itu, ketika goloknya diangkat hendak membacok, tahu-tahu Kim Tiok Kliu sudah menggeser sampai di sebelah Su Ang Eng. Ketika tangan Kim Tiok Kliu bergerak, seketika tenaga pukulannya terpancar. Chang Wan merasa suatu tenaga lunak seakan-akan menghadang di depannya, tenaga pukulan lunak itu tidak keras rasanya, tetapi cukup membuatnya tergetar mundur. Rupanya Kim Tiok Kliu hanya menggunakan tenaga pukulan Taishimi Chiang yang lunak sekadar membuat kederlawan saja. Bahkan tenaga yang terpancar meluas ke sekitarnya sehingga Chin Tiong dan lain-lain juga terdesak mundur. Chin Tiong menjadi gusar, dengan mencaci maki goloknya terus membacok, tapi yang diarah adalah Su Ang Eng. Betapapun ia harus berpikir dua kali untuk menyerang Su Tekeng Tai Hyap. Mendengar sambaran senjata di belakangnya, Kim Tiok Kliu tidak peduli serangan itu ditujukan kepada siapa, tanpa pikir ia merebut sebatang gada seorang anak buah Ang Eng Hwe terus disampukan ke belakang. Terang, golok Chin Tiong mencelat ke udara, sebaliknya gada Kim Tiok Kliu itu pun terkutung menjadi dua. Kim Tiok Kliu membuang kutungan gada itu dan diam-diam merasa kagum terhadap tenaga Chin Tiong yang kuat itu. Melihat golok yang berat mencelat ke udara dan melayang jatuh ke bawah, anak buah Ang Eng Hwe menjadi panik dan beramai-ramai lari menyingkir. Pada saat itulah Kim Tiok Kliu dan Su Ang In bergan dengan tangan dan melompat ke atas sepotong batu besar yang menyerupai panggung. Dalam pada itu Chin Tiong telah menangkap kembali goloknya, dengan muka merah padam ia menuding Kim Tiok Kliu dan berteriak, Jika berani, janganlah kau lari, marilah kita coba-coba lagi. Sebelum bertemu Kongsun Tochu masakah aku mau pergi sekalipun kau mengusir kami, kata Tio Kliu dengan tertawa. Kongsun Tochu tidak mau menemui kau seru Chin Tiong gusar. Belum kau laporkan, dari mana kau mengetahui Kongsun Tochu tidak MEU menemui aku kata Tio Kliu. Baiklah, kau tak mau menyampaikan kedatanganku ini, terpaksa aku menyampaikan sendiri maksud kedatanganku ini. Habis berkata mendadak ia berseru lantang, Kim Tiok Kliu dan Su Ang In mohon bertemu dengan Kongsun Tochu, tapi entah mengapa dihalangi oleh para Hiang Chu kalian, harap Kongsun Tochu mengizinkan bertemu. Dari nada ucapan dan sikap orang-orang Ang Eng HWE itu, Kim Tiok Kliu menduga bisa jadi Kongsun Hang sedang sakit atau lagi mengalami sesuatu urusan di luar dugaan, tapi asalkan dia di rumah pasti akan mendengar suaranya. Yang digunakan Kim Tiok Kliu adalah ilmu penyusupan gelombang suara yang hebat, keruan semua orang merasa anak telinga tergetar, semuanya menjadi takut. Memang Kim Tiok Kliu sengaja juga memamerkan kelihayannya, segera ia melolos Hiang Tiat Poki yang pula dan menggumam sendiri, alas batu ini tidak rata, terpaksa kita harus membuat licin dulu untuk bisa duduk enak, habis berkata pedangnya bekerja dengan cepat menabah sekian kemari, hanya sekejap saja permukaan batu besar yang tadinya tidak rata itu telah dikupas sehingga licin seperti permukaan meja. Melihat kepandayan Kim Tiok Kliu yang luar biasa itu, Chin Tiong dan anak buahnya yang sudah mengepung di sekeliling batu itu menjadi keder dan tidak berani sembarangan menyerang lagi. Dengan tersenyum Tiok Kliu lalu berkata, Marilah kita mengasor dulu di sini Ang Ing, kita menunggu berita penyerimaan Kongsun Tochoo sebentar lagi, habis itu mereka lantas duduk senaknya di atas salter batu itu. Keruan Chin Tiong dan lain-lain sangat mendongkol, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Benar juga dugaan Kim Tiok Kliu, tidak lama kemudian keluarlah seorang dan berseru padanya, Kim Xiao Hiap, Kongsun Tochoo menyilakan engkau masuk. Yang keluar ini adalah tokoh kelima Ang Eng HWE, yaitu Cheok Hian. Dan bagaimana dengan Nona Su tanya Tiok Kliu? Nona Su diharap menunggu sementara di luar sini. Kongsun Tochoo ingin bicara sendiri dengan Kim Xiao Hiap, kata Cheok Hian. Kim Tiok Kliu memandang sekelilingnya, tampaknya Chin Tiong dan lain-lain masih marah dan bukan mustahil Ang Ing akan diserang lagi bila ditinggalkan sendirian. Melihat keraguan Kim Tiok Kliu, Cheok Hian lantas berseni pula, Tochoo ada perintah agar Nona Su jangan diganggu meski dia adalah adik Su Pang Chu Lyok Hap Pang yang bermusuhan dengan kita. Apalagi Nona Su datang bersama Kim Xiao Hiap, hendaklah kalian menghormatinya seperti tamu-tamu yang lain. Cheng Wan dan lain-lain menunduk sambil mengiakan. Ching Tiong tidak bersuara, tapi tidak berani melanggar perintah pemimpinnya itu. Dengan hati lega barulah Kim Tiok Kliu mengikuti Cheok Hian masuk ke rumah Kong Sun Hong, setelah mengetahui Cheok Hian adalah orang yang pernah ikut membantu Nona Su di samping Chin Go An Co. Ketika putri Nona Su hendak diculik oleh kawanan bandit, maka Kim Tiok Kliu mempunyai kesan baik terhadap tokoh kelima Ang Eng HWE ini. Cuma sayang, ketika ditanya keadaan Kong Sun Hong apakah sakit atau ada halangan lain, ternyata Cheok Hian tidak mau memberi keterangan. Terpaksa Kim Tiok Kliu tidak bertanya lebih jauh lagi, dengan penuh tanda tanya ia tetap mengikuti Cheok Hian ke dalam kamar tidur Kong Sun Hong. Dilihatnya Kong Sun Hong berbalring di tempat tidurnya dengan muka pucat kuning, dahinya bersemu ke hitam-hitaman. Kim Tiok Kliu terkejut, baru sekarang ia tahu bahwa ketua Ang Eng HWE itu kiranya keracunan. Dalam hati Kim Tiok Kliu membatin apakah dia juga kena dikerjai oleh ketua Tian Mokau yang baru itu. Kebetulan sekali kedatanganmu ini, Kim Xiao Hiap, silakan iduduk, marilah kita bicara sedikit. Sambut Kong Sun Hong dengan suara lemah. Setelah memberi salam hormat dan baru Kim Tiok Kliu henwak buka suara, namun Kong Sun Hong sudah mendahului, aku tahu kau tentu sanksi dan ingin minta keterangan padaku, sebaliknya aku pun ada macam-macam pertanyaan padamu. Entah Kong Sung Loi Jiampo ingin mengetahui urusan apakah tanya Kim Tiok Kliu? Bukankah kau baru datang dari sejilang tanya Kong Sun Hong? Benar. Anak perempuanku Kong Sun Yan juga berada di sana, apakah kau melihat dia? Kim Tiok Kliu menjadi serba susah, padahal maksudnya hendak menyampaikan berita titipan Kiong Peng Hoan tentang kecelakaan Kong Sun Yan, siapa duga Kong Sun Hong sendiri. Sewang sakit, bila peristiwa anak perempuannya itu diberitahukan, mungkin sekali akan menambah berat penyakitnya. Melihat Kim Tiok Kliu terdiam, Kong Sun Hong menghela nafas, katanya pula, barangkali anak perempuanku mengalami nasib buruk bukan, hanya saja aku masih mempunyai sedikit harapan, semoga berita ini tidak benar adanya. Kim Tiok Kliu menjadi heran dari mana ketua Ang Eng HWC ini memperoleh kabar. Terpaksa ia menjawab dengan nada sedih, jika Loi Jiampo sudah tahu, maka aku pun tidak perlu bicara lagi. Namun aku pernah menyelidiki lembah toho aku itu dan tidak menemukan jenazah putrimu. Bisa jadi. Seperti apa yang diharapkan Loi Jiampo, masih ada harapan baik. Sebaliknya Kong Sun Hong menjadi bingung sekarang, ia menegas, apa yang kau maksudkan? Jadi putriku tidak tewas di kota Sejiang? Kim Tiok Kliu bertambah heran, cepat ia bertanya, sebenarnya berita apa yang telah sampai pada Loi Jiampo? Jika dia tidak tewas di Sejiang lalu, siapa pula orang yang membunuh di Agumam Kong Sun Hong? Tahu hal ini tentu ada suatu yang ganjil, cepat Kim Tiok Kliu menerangkan, Yang Gau yang memaksa putrimu terjun ke dalam jurang itu bersama Lai Lem Sing. Hah, kau bilang musuh anak perempuanku itu ialah Yang Gau Kong Sun Hong menegas. Bahkan Lai Lem Sing juga mengalami nasib sama berbareng dengan anak Yan? Ah, ini benar-benar sukar dipercaya. Habis menurut kabar yang Loi Jiampo terima, siapakah musuh putrimu itu tanya Kim Tiok Kliu? Apa bukan supek itu dari Lai Lai Lem Sing? Loi Jiampo, siapa lagi kalau bukan Lai Lem Sing? Keruan Kim Tiok Kliu tak habis bingungnya katanya kau bertemu sendiri dengan Lai Lem Sing. Sendiri? Ya, sepuluh hari yang lalu aku bertemu dengan Diaha sendiri yang mengatakan padaku, mana bisa keliru lagi? Tiba-tiba pikiran Kim Tiok Kliu tergerak, tanyanya Kong San Loi Jiampo seperti keracunan, siapakah yang melakukan hal ini? Juga perbuatan keparat Lai Lem Sing itu sahut Kong Sun Hong. Inilah aneh, jika dengan maksud baik Lai Lem Sing menyampaikan kabar padamu, kenapa meracuni Loi Jiampo pula? Sebagai orang yang berpengalaman, Kong Sun Hong menduga ucapan Kim Tiok Kliu itu tentu ada hal-hal yang tidak beres, katanya kemudian, kejadian ini rada panjang untuk diceritakan. Kim Siow Hiap, kau bilang yang Gou yang mencelakai anak perempuanku, apakah kau menyaksikan sendiri? Kiong Peng Hoan sendiri yang melihatnya kata Tiok Kliu. Tapi supek itu membunuh diriku saksikan sendiri. Waktu supek, tu mati, puterimu masih baik-baik berada di sana. Maka tentang Lai Lem Sing iseng menjadi kau cu baru, Tian Mo kau itu tulen atau palsu, yang jelas berita yang disampaikan kepada Loi Jiampo jelas adalah palsu. Tapi kenapa Kiong Peng Hoan tidak melaporkan sendiri kepadaku, kata Kong Sun Hong? Sebab dia terluka oleh Siulo Imsat Kang Yang Gou kata, Kim Tiok Kliu menceritakan pengalaman Kiong Peng Hoan, tempoh hari serta apa yang telah dilihatnya di Toho Akok. Jika yang menceritakan kejadian itu adalah orang lain tentu Kong Sun Hong tidak percaya tapi sekarang Kim Tiok Kliu yang menceritakan padanya walaupun tetap ragu-ragu, mau tak mau ia percaya juga. Jika demikian, akulah yang telah masuk perangkap mereka, kata Kong Sun Hong kemudian. Lai Lem Sing yang ditemui Loi Jiampo itu mungkin adalah samaran yang sangat mirip kata Kim Tiok Kliu. Ya, sekarang aku pun curiga. Akan ku ceritakan pengalamanku tempoh hari, coba kita pecahkan persoalan ini. Nanti, setelah minum seteguk, lalu Kong Sun Hong melanjutkan, tahun yang lalu aku dan anak perempuanku bertemu dengan Lai 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 Sing dan Hang Biao Siang di tepi Tiang Kang, disitulah anak perempuanku ikut mereka ke Sejiang, kejadian ini tentu sudah kau ketahui bukan? Ya, Nona Hang memberitahukan padaku, sahut Tiok Kliu waktu itu Lai Toa Kho menderita luka dan tak bisa melawan putera kesayangan Bun Tu Cheng, sehingga Nona Hang juga hampir tertawan musuh. Untung puterimu menolong mereka sehingga Bun Seng Tiong digebah lari. Bulan yang lalu Nona Hang menikah dengan Chin Go Anko dari Butong Pei di Tai Liang San, mereka merasa berhutang bu di atas pertolongan kalian dahulu ini. Oh, syukurlah Nona Hang itu kini mendapatkan jodoh ya renjah baik, sungguh mengembirakan, kata Kong Sun Hong. Dahulu ia menyangka Hang Biao Siang adalah kekasih Lai 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 Sing maka ia tidak berani mengemukakan maksudnya akan memungut menantu pemuda itu. Akan tetapi sekarang puterinya mengalami nasib malang dan Lai 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 Sing tidak diketahui baik busuknya atau memang benar pemuda itulah yang sekarang menjabat sebagai ketua Tian Mokau? Ia pikir buat apalagi mengoriangkan urusan ini selagi puterinya sudah tiada. Melihat wajah Kong Sun Hang menjadi muram, Tiok Kliu tahu tentu orang tua itu sedang berduka, Ia coba menghiburnya, jika Lai 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 Sing belum mati, maka puterimu tentu juga masih hidup. Yang penting sekarang kita mesti menyelidiki dahulu tulen atau palsunya Lai 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 Sing yang menjadi ketua Tian Mokau itu. Ya, marilah kita kembali pada pokok persoalan ini, kata Kong Sun Hong. Waktu itu karena cukup lama tiada berita dari puteriku yang berada di sejiang, maka aku menyuruh Kiong Peng Hoan menjenguknya ke kota itu. Tak terduga belum lagi Kiong Peng Hoan pulang, suatu hari aku menerima sepucuk. Surat undangan Lai 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 Sing yang meminta aku hadir menyaksikan pengangkatannya sebagai kaucu baru, aku diminta datang lebih dini dua hari untuk berunding urusan penting. Pertemuanku jadi dilangsungkan, tapi sungguh tidak nyana akhirnya aku mesti menelan pil pahit di tangan seorang bocah ingusan, benar-benar memalukan. Aku sendiri tidak setuju bangkit kembalinya Tian Mokau, sebagaimana pendirian ayahmu beberapa puluh tahun yang lalu ketika menasihatkan mereka untuk membubarkan agama itu. Buat apa susah-susah membangun perkumpulan yang sudah punah itu sementara banyak pasukan pergerakan sudah berkembang dengan pesatnya dan sedang berjuang di medan perang? Pepat ucapan Loh Chiam Pua, Lai 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 Sing pernah menolak ujukan Yang Gau untuk menjadi ketua Tian Mokau dengan alasan demikian, kata Tio Kliu. Oh, jadi jauh sebelumnya sudah terjadi hal demikian tanya Kong Sun Hong. Ya, makanya aku tidak percaya Lai 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 Sing mau mengu pendiriannya di bawah kekangan Yang Gau, walaupun demikian aku tetap memenuhi undangannya, urutama aku sangat ingin tahu kabar tentang puteriku. Dua hari dih dini aku sudah pergi ke Chileisan untuk menemuinya, berbareng itu aku pun berpikir akan menasihatkan dia untuk mengurungkan maksudnya membangun kembali Tian Mokau, tiba-tiba pikiran Kim Tio Kliu tergerak, tanyanya, setiba Chileisan, apakah kau bertemu juga dengan Yang Gau? Justru dia yang menyambut kedatanganku. Sayang waktu aku tidak tahu di alah orang yang membuat celaka puteriku, kalau tidak tentu sudah kupukul mampus dia. Apa yang dikatakan Yang Gau padamu tanya Tio Kliu? Dia bilang Lai Kaucu baru saja pulang dari sejiang, lantaran. Terlalu lelah, maka jatuh sakit dan belum lagi sembuh, maka mungkin sekali tak bisa banyak bicara dengan aku. Itulah suatu titik yang mencurigakan, mungkin karena dia Lai 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 Sing palsu, maka kuatir terbongkar kedoknya jika banyak bicara, ujar Tio Kliu. Ya, waktu itu ku katakan bahwa aku hanya ingin bicara sekedarnya dan mau tahu urusan penting apa yang hendak dirundingkan dengan aku, lalu Yang Gau mengantar aku ke ruangan dalam untuk menemui Lele Lemsing. Apakah kau jelas melihat Lele Lemsing itu benar-benar orang yang asli? Kulihat wajahnya rada pucat, mukanya memang mirip Lele Lemsing, hanya rada kurus sedikit. Tatkala itu kukira dia sedang sakit, maka tidak begitu memperhatikannya. Tapi kalau dipikir sekarang, selain mukanya rada kurasan daripada Lemsing, kau cu baru itu pun berbeda suara, sayang waktu itu aku tidak menaruh curiga sehingga kena diperdayai olehnya. Menurut cerita kau cu baru itu, demikian Kong Sung Hang melanjutkan. Katanya sesudah dia bersama putriku berada di sejiang, segera mereka ikut dalam penyerbuan kediaman SWE Beng Hyong, disitulah putriku katanya tewas terbunuh oleh Su Pek Tu. Dia sendiri juga terluka, untung ditolong oleh Yang Go dan berhasil melarikan diri. Berita itu membuat aku sangat gelesar dan berduka, dia lantas memujuk dan menghasutku untuk menghadapi Liu Hak Pang bersama dengan Tian Mo Kau mereka, katanya mumpung Su Pek Tu belum pulang ke tempat pangkalannya. Sebaiknya Liu Hak Pang digempur dan dicaplok saja, bila anak buahnya sudah kocar kacir tentu akan memudahkan membalas dendam kematian putriku. Sungguh akal yang keji, kata Tio Kliu. Dalam hal ini justru aku ingin minta saran darimu. Katamu tadi Yang Go dan Su Pek Tu adalah sekaum, bila kau cu baru. Ini adalah boneka Yang Go, mengapa dia mengajak aku mencaplok Liu Hak Pang? Agaknya Lor Giampuo belum tahu bahwa Liu Hak Pang sekarang sudah berganti Pang Cu. Pang Cu baru Liu Hak Pang sekarang ialah Nonasu Ang Ng, Su Pek Tu sendiri sudah mati di sejiang. Yang Go dan Begundalnya tentu sudah menduga, setelah Nonasu menjabat Pang Cu pastilah Liu Hak Pang tidak mau mengekor mereka lagi dan tentu bergabung dengan pasukan pergerakan. Makanya mereka ingin turun tangan lebih dulu, dengan meminjam senjata Ang Ng Hwe kalian untuk menggempur Liu Hak Pang. Untung aku tidak masuk perangkapnya. Padahal untuk i menuntut balas kematian putriku yang waktu itu ku sangka diibunuh oleh Su Pek Tu, juga tidak perlu keminta bantuan mereka dan menyerang Liu Hak Pang secara mendadak selagi pemimipinnya tidak ditempat. Oleh sebab itulah dengan ketus aku menolak ajakannya, sebaliknya sebagai orang tua aku lalu memujuk dia mengurungkan maksudnya membangun kembali Tian Mo Kau. Lantaran pembicaraan. Satu sama lain tidak cocok, pula tidak mau mengganggu orang yang sedang sakit, segera aku mohon diri. Sesuai adat istiadat, kau cu baru itu menyuguhkan teh dan mengantar tamu. Itulah dia, di dalam teh itu pasti ada apa-apanya, Lord Giampo telah meminumnya. Aku tetap menyangka dia sebagai Le Lam Singh yang tulen, meski pembicaraan tidak cocok toh aku tidak curiga dia akan meracuni aku, maka tanpa sangsi teh yang dia suguhkan padaku lantas ku minum. Tapi begitu masuk perut segera aku merasakan sesuatu yang tidak beres, namun sudah kasip, terdengar suara gemerantang, keparat itu membanting cangkir teh terus berlari masuk ruangan belakang. Ternyata di belakang tempat tidurnya itu ada pintu rahasianya. Cepat aku mencengkeram dia, tapi luput. Berbareng yang gua lantas menyerang aku dengan siulo imset keng, katanya, Kongsun tocu, sekalika sudah datang ke sini, maka silakan tinggal saja di sini, hektometer, biarpun sedikit kepandayan yang gua itu rasanya masih belum mampu menahan diriku. Baru saja ia bicara, sekali hantam ku patahkan dua potong tulang iganya, kontan membuat suara tertawanya berubah menjadi jeritan ngeri, cuma sayang tenaga pukulanku tidak sempat ku kerahkan sepenuhnya sehingga tidak membinasakan dia. Rupanya kamar tidur itu banyak pesawat rahasianya, begitu yang gua tergetar keluar oleh pukulanku segera ia mengerahkan pesawat rahasianya, tiga lapis papan baja lantas anjlok sehingga aku terkurung di tengah. Dari luar yang gua mengejek, katanya, di dalam teh itu hanya ditaruh sedikit toan jongsan, puyat pemutus usus, dengan lewekang kongsung tocu yang tinggi mungkin tidak memerlukan obat pemunah kami, tapi bila sekali-kali kau tidak tahan, maka sebaiknya kau jangan kepala batu, silakan berunding saja dengan kami, hektometer. Ia menyangka dengan demikian aku dapat digertak dan dipaksa, hektometer, sungguh tidak kena ewat aku, rupanya dia belum kenal siapa aku ini. Wah, kiranya begitu rapi mereka mengatur, kemudian kira bagaimana kongsun lociampu meloloskan diri tanya Tio Kliu. Serapi-rapinya pengaturan mereka toh ada lubangnya juga, ujar kongsun hang dengan tertawa. Mereka sama sekali tidak menyangka aku akan membobol atap rumah dan menerjang keluar. Sungguh hebat pukulan lociampu, tentu atap rumah itu jebol diterjang olahmu bukan seru Tio Kliu. Ya, setelah menerjang keluar, aku merebut pula seekor kuda tanpa ada yang mampu merintangi diriku, kata kongsun hang dengan bangga. Setiba di rumah barulah terpaksa aku berbaring, tapi diserang iblis itu membungkuk sedikit saja aku tidak sudi. Kagum sekali KHN Tio Kliu terhadap ketangkasan jago tua itu, katanya dengan tertawa kukira bukan pengaturan mereka yang kurang tapi, soalnya mereka tidak menyangka bahwa setelah lociampu meminum toh anjongsan masih mampu memukul amrol atap rumah, sampai-sampai tiga lapis papan baja ditambah pukulan siulo imset keng yang go juga tidak mampu mengurung engkau. Tapi dengan demikian terpaksa aku harus berbaring sebulan lebih lama untuk memunahkan racun di dalam badanku, kuda kongsun hang dengan senyum getir. Dan karena aku tidak dapat bangun sehingga terjadi salah paham hari ini. Kalau tidak tentu anak buah kuda kan bersikap kasar terhadap kalian tadi. Inilah tak bisa menyalahkan mereka kata Tio Kliu. Hubunganku yang baik dengan Leto Ako cukup diketahui mereka sebelum jelas tulen palsunya Leto Ako tentu mereka tidak berani membiarkan aku menemui engkau. Apalagi mereka menganggap supek itu sebagai musuh pembunuh puterimu. Walaupun demikian juga tidak pantas sikap kasar mereka itu terhadap kalian, kata Kongsun Hong. Lalu ia menyuruh Cio Kian memanggil masuk Cintiong dan Ceng Wan serta mengundang Su Ang Ing, di hadapan mereka diterangkan duduknya perkara yang menimbulkan salah paham itu. Lalu Ceng Wan dan Cintiong diperintahkan minta maaf kepada Kim Tio Kliu dan Su Ang Ing. Sayang karena kesehatanku, mungkin aku harus istirahat belasan hari lagi, kata Kongsun Hong. Lo Ciam Pua tidak perlu banyak berpikir, segera aku dan Nonasu akan berangkat ke Cileisan, kata Tio Kliu. Terhadap keparat Yang Gou itu rasanya Wampua masih sanggup melayani. Menurut perkiraanku, tidak sedikit begundal yang dikumpulkan Yang Gou dalam usahanya membangun kembali Tian Mokau, maka Kim Xiao Hiap hendaklah hati-hati bila masuk sarang mereka. Banyak terima kasih atas perhatian Lo Ciam Pua, sudah tentu Wampua sedapat mungkin akan menghindarkan pertempuran terbuka dengan mereka yang berjumlah jauh lebih banyak. Wampua lebih menitik beratkan menghantar mereka dengan tipu daya. Harap menjelasan, pinta Kongsun Hong. Maksudku hendak menyusup keruangan induk Tian Mokau dan membekuk hidup-hidup kau cu baru mereka itu. Asalkan dia mengaku sebagai Le Lemsing palsu, tentu anak buah Tian Mokau yang lama akan mengangkat senjata dan merontak. Tatkala mana Yang Gou dan sisa-sisa begundalnya tentu tak bisa berbuat apa-apa lagi. Waktu aku lolos dari sana, terhadap bangunan di sana Lapet Yapat masih ingat, akan kulukiskan sebuah peta yang mungkin ada manfaatnya bagaimu. Tio Kliu bergirang dan mengucapkan terima kasih pula. Begitulah malam itu Kim Tio Kliu dan Su Ang Ing lantas menginap di rumah Kongsun Hong, besoknya mereka lantas berangkat ke Cileisan setelah menerima gambar peta. Suatu malam yang tenang di lareng gunung Cileisan, di bawah sinar bulan yang remang-remang, sayup-sayup terdengar suara kresak-kresak pelahan seperti jatuhnya daun kering. Itulah suara dua orang pejalan malam yang memiliki ginkang sangat tinggi. Mereka adalah Kim Tio Kliu dan Su Ang Ing. Cileisan bukan tempat asing lagi bagi Kim Tio Kliu, cuma kedatangannya kali ini dengan perasaan yang lain daripada dulu. Waktu dulu dia adalah pengemis cilik yang suka menggelandang kian kemari, pesiarnya ke Cileisan terdorong oleh hasratnya ingin menikmati pemandangan pegunungan itu. Sekarang dia datang lagi dengan maksud tujuan tertentu, kalau bisa ia ingin dalam sekejap saja sudah berada di sarang Tian Mokau dan membongkar teka-te Kilelem Sing Tulen atau palsu itu. Mereka berlari arak-berarak, Kim Tio Kliu berada di depan. Tidak lama kemudian, samar-samar tembok sebuah kelenteng bobrok ditanjakan depan sudah kelihatan, kata Tio Kliu, kelenteng bobrok ini tadinya adalah tempat pemujaan Tian Mokau, menurut Kongsun Tochu, Tian Mokau semula berada di atas gunung, maka kelenteng bobrok ini mungkin tidak diperhatikan dan ditelantarkan begitu saja. Bicara tentang kelenteng bobrok ini aku menjadi teringat kepada suatu peristiwa yang secara tidak langsung ada juga sangkut pelautnya dengan dirimu. Oh, kejadian apa yang menyangkut pelautkan diriku tanya Ang Ing dengan tertawa. Di dalam kelenteng inilah aku mengenal Li Tun, tutur Liok Liu. Malam itu dia bersembunyi di situ dan sedang membakar rubi, aku masuk ke situ dan minta sedekah padanya. Kebetulan Jing Hu Tojin dan Jiao Sik yang diutus kakakmu juga mengubertiba. Aku membantu menyembunyikan Li Tun di dalam sebuah gentaraksasa, lalu mempermainkan Jing Hu Tojin dan Jiao Sik sehingga Li Tun terhindar dari bahaya. Ternyata di dalam gentaraksasa itu terukir rahasia isi Pek Tok Chin Keng, Kitab Pusaka Tian Mokau, terhindar dari bahaya, Li Tun mendapatkan untung pula. Kemudian baru aku mengetahui sebabnya dia dicari kakakmu adalah karena dia mencuri serenteng mutiara. Mestika yang sedianya oleh kakakmu akan dikirim kepada Set Ho Ting sebagai hadiah ulang tahunnya. Akulah yang membantu mencuri mutiara mestika itu, kata Ang Ing tertawa. Ya, makanya aku bilang ada sangkut pautnya dengan dirimu secara tidak langsung. Peristiwa itulah yang menimbulkan seleraku untuk merampas hadiah ulang tahun yang akan dikirimkan kakakmu itu, sehingga kemudian aku dapat mengenal kau. Tengah bicara jarak kelenteng bobrok itu sudah semakin dekat, tiba-tiba Ang Ing bersuara heran, katanya Hi, di dalam kelenteng ada sinar api. Aku seperti mencium bau sedap, bisa jadi ada orang sedang memanggang makanan di situ. Belum habis ucapannya, Kim Tiok Liu sudah lantas meletak ke depan, sekilas Ang Ing mendengar Tiok Liu memisikinya lekas kau periksa kelenteng itu, hati-hati sedikit. Kiranya Semibari mengeluarkan ginkang yang tinggi dan berlari ke depan, berbareng Kim Tiok Liu menggunakan ilmu mengirim gelombang suara untuk bicara kepada Ang Ing sehingga meski tubuhnya sudah melayan jauh ke depan kedengaran, seperti dia bicara dengan berbisik di tepi telinga Ang Ing. Ang Ing merasa heran, tapi dilakukannya juga apa yang dibalakan Tiok Liu itu. Ginkang Ang Ing tidak sehebat Tiok Liu, maka tidak lama kemudian sesudah dia masuk ke lenteng itu, Kim Tiok Liu juga sudah datang. Di dalam sini hanya terdapat gundukan api unggun ini dan tidak nampak ada orang, kata Ang Ing. Kemanakah kau barusan? Siapa yang kau cari? Tadi apa kau tidak melihat sesosok bayangan orang bersembunyi di balik tembok pagar di belakang kelenteng ini, samar-samar setengah kepalanya kelihatan menongol. Apa betul Ang Ing sangat heran? Aku sendiri tidak tahu. Oh, barangkali aku tidak terlalu memperhatikannya. Begitu aku melihat bayangannya, orang itu lantas menghilang seperti bayangan setan. Padahal di belakang kelenteng tiada terdapat tempat yang dapat dibuat bersembunyi, jangan-jangan dia bersembunyi ke dalam hutan. Pantas mendadak kau berlari ke sana sehingga membuat kaget aku, lalu apa yang kau ketemukan di sana? Tidak menemukan apa-apa, bahkan suara sedikit pun tidak terdengar. Dengan ginkangmu sekarang, dapatlah dihitung dengan jari orang di zaman ini yang mampu menandingi ginkangmu, maka begitu kau melihat dia dan terus mengubernya, seharusnya sukar baginya untuk bisa lolos. Ya, paling tidak jejaknya pasti dapat kulihat, tapi hutan yang tidak terlalu lebat itu ternyata tiada terdapat apa-apa. Sungguh aku tidak percaya orang tadi bisa bersembunyi dengan begitu cepat. Namun di atas langit masih ada langit, orang pandai masih ada yang lebih pandai. Tanda petik. Jika betul ada seorang yang punya ginkang lebih liai daripada kau, maka hal ini benar-benar luar biasa dan aneh. Jangan-jangan dia. Ternyata apa yang terpikir oleh Anging juga terpikir oleh Tio Kliu. Kau sangka dia adalah leto aku tanyanya. Anging mengangguk, katanya, Ya, entah mengapa aku seperti mempunyai firasat leto aku pasti belum mati. Bila dia mengetahui ada orang memalsukan dirinya tentu dia akan Datang ke sini untuk menyelidiki. Bisa jadi secara kebetulan juga datang pada malam ini. Aku berharap angan-anganmu ini akan benar-benar menjadi kenyataan, kata Tio Kliu tertawa. Kau tidak percaya dia masih hidup, tanya Anging. Andaikan masih hidup, tetapi dia terluka oleh Siu Lo Im. Set keng yang gaul, mana bisa dia datang ke tempat sejauh ini? Dengan luka parah yang belum sembuh, bahkan bisa menggunakan ginkang yang begitu hebat pula, bila melihat kita, mustahil leto aku tidak segera muncul lu untuk menemui kita. Urusan ini kita kesampingkan dulu, yang penting malam ini kita harus menyelidiki, yang pasti di kelenteng ini tadi memang ada orangnya. Coba lihat api unggun yang masih menyala ini, bahkan ubi bakar juga belum habis dimakan. Keadaan sekarang sangat mirip dengan pertemuanku dengan litun dahulu, tapi orang ini pasti bukan litun. Ginkangnya selisih jauh dengan orang tadi. Bisa juga orang yang membakar ubi ini sudah pergi sebelum kita tiba. Sebaliknya orang yang kau uber itu entah benar atau cuma bayangan belaka. Ya, ucapanmu ini membuat aku ikut sanksi juga, mungkin mataku sudah kabur. Ah, sudahlah, tak perlu diurus lagi. Ubi bakar ini enak benar baunya, coba kita bagi rejeki ini. Wah, tampaknya kau hampir-hampir mengilir, Godesu Anging tertawa. Memangnya perutku sudah lapar, marilah kita makan kenyang agar nanti bisa bertugas dengan baik di sarang Fimo kau. Sementara itu sudah lewat tengah malam, hawa terasa dingin, malam yang remang-remang itu menambah seramnya suasana bahkan turun hujan grimis lagi. Inilah cuaca paling baik bagi pejalan malam seperti kita, kata Tio Kliu dengan girang. Marilah kita berangkat. Setiba di atas gunung, terlihat bangunan berdiri di sana-sini berjajar laksana benteng. Rupanya tidak sedikit begundal yang dikumpulkan yang gaus sehingga dalam waktu beberapa bulan saja sarang Tian Mokau itu dapat berkembang dengan pesat. Dengan ginkang mereka memanjat ke atas pohon besar yang amat tinggi, dari atas dapatlah mereka mengikuti keadaan di dalam benteng. Tertampak di bagian luar adalah selapis pagar tembok dengan empat pintu besi pada empat penjuru. Di dalam pagar tembok terdapat beberapa puluh rumah, satu di bagian tengah paling megah, menurut petunjuk peta yang dibuat Kong Sun Hong, itulah pendopo tempat tinggal kau cutian Mokau. Empat buah pintu gerbang itu sudah tertutup rapat dan dijaga oleh seorang peronda yang mondar-mandir dengan membawa tetabuhan. Di emper pintu tergantung lampu angin yang cukup terang, bila ada orang bermaksud menyusup ke dalam pasti akan terlihat oleh penjaga itu. Meski tinggi pagar tembok itu tidaklah menjadi soal bagi kita, yang sulit adalah kira bagaimana membereskan penjaga itu, bisik anging. Maklumlah penjaga itu merangkap sebagai peronda, bila penjaga itu dibunuh, tentu di bagian dalam takan mendengar suara tetabuhan tanda waktu dan seketika akan menimbulkan curiga. Selagi bingung, tiba-tiba mereka melihat datangnya dua orang, rupanya seorang adalah kepala jaga dan yang lain adalah penjaga baru yang sudah waktunya menggantikan. Temannya. Setelah selesai mengganti penjaga, kepala jaga memberi pesan agar penjaga baru itu menjalankan tugasnya dengan baik, lalu pergi ke pos jaga yang lain. Seperti kawannya, terdengar penjaga baru membunyikan tanda waktu sambil menggerundel sendiri, sungguh sial, sudah dingin, hujan lagi. Mendadak Kim Tiok Liu mendapat akal, ia mematahkan sebatang ranting kayu terus disambitkan ke punggung penjaga yang waktu itu berdiri membelakangi arahnya. Dengan tepat Hin Sui Hyat penjaga itu tersambit. Selagi penjaga itu menggeliat B sempoyongan, bagai burung cepatnya Kim Tiok Liu melayang dan sempat memegangi tubuh si penjaga sebelum meroboh, lalu tetabuhan tanda waktu itu pun dipukul menirukan si penjaga tadi. Penjaga-penjaga di empat pintu gerbang itu masing-masing terpisah jauh, hanya saling mendengar suara tanda waktu yang dibunyikan dan tidak bisa melihat muka masing-masing. Bila suara tanda waktu di sebelah sini terdengar tentu ketiga penjaga yang lain tidak menaruh curiga. Sesudah Anging ikut meloncat turun, Tiok Liu lantas berkata, lekas kau pakai baju penjaga itu dan pakai topinya pula. Penjaga itu badannya kurus kecil sehingga rada cocok bajunya dipakai. Anging, selesai berdandan, Tiok Liu berkata pula. Anging, untuk sementara hendaklah kau menjadi peronda. Bila kepergok orang boleh kau bunuh saja dia asalkan dalam waktu setengah jam aku tak diketahui musuh tentu segala sesuatunya akan beresku selidiki. Segera Anging mengambil alat tetabuhan dan dibunyikan, sedangkan Kim Tiok Liu mengangkat tubuh penjaga tadi dan dilarikan ke dalam hutan, disembunyikan di antara dua potong batu besar sehingga sukar terlihat. Habis itu dengan ginkang yang tinggi Kim Tiok Liu melintasi pagar tembok menurut. Petunjuk peta tanpa diketahui setan sekalipun tahu-tahu dia sudah berada di ruangan dalam tempat tinggal kau cutian mokau. Dilihatnya kamar itu masih ada cahaya lampu, bayangan orang terbayang ditirah jendela. Kim Tiok Liu bersembunyi di belakang sebuah gunung-gunungan yang paling dekat dan coba mengintip ke dalam. Ia terkejut karena orang yang dilihatnya ternyata mirip benar dengan Lelem Sing, diam-diam ia mengakui betapa pandai care penyamaran orang itu. Agaknya orang di dalam kamar itu pun merasakan sesuatu dan tampaknya sedang pasang kuping, mendadak ia menyirapkan lampu. Dasar kepandainya tinggi, jali Kim Tiok Liu juga besar. Tanpa peduli segala bahaya ia terus meloncat maju dan menolak daun jendela, cepat ia melayang masuk ke dalam kamar. Siapa kau bentak orang itu dengan suara tertahan? Belum lenyap suaranya, sekali cengkeraman Kim Tiok Liu sudah memegang orang itu, tapi dari suaranya tadi Tiok Liu menjadi heran dan sangsi pula. Sebab tidak hanya penyamaran orang itu sangat mirip Lelem Sing, bahkan suaranya juga sama. Padahal menurut cerita Kong Sun Hong, katanya suara kau cu baru itu rada serak, karena itu Kong Sun Hong kemudian menyesal mengapa tidak menaruh curiga kepada orang yang bersuara serak yang bukan suara Lelem Sing itu. Tapi sekarang yang didengar Tiok Liu adalah benar-benar suara Lelem Sing, ia menjadi tertegun dan heran akan kemiripan orang. Rupanya kepandayan orang itu pun tidak lemah, begitu kena dicengkeram Kim Tiok Liu segera ia menggunakan tipu melolos baju melepaskan diri, dengan licin niya mengelakkan diri, lalu balas menutup ih gihyat di bawah iga Kim Tiok Liu. Biarpun keadaan gelap, tapi jitu amat tempat yang diarah olehnya. Kembali Tiok Liu bersuara heran sambil menangkis tutukan orang, serunya, siapa kau ini? Kiranya Tiok Liu mengenali tipu serangan orang adalah satu jurus ciptaan ayahnya sendiri. Benar juga, segera terdengar orang itu pun berseru kaget, hi, kau adik Tiok Liu rupanya setelah bergebrak satu dua jurus, orang itu pun segera mengenali kepandayan Tiok Liu. Kejut Tiok Liu lebih hebat, pikirnya, apa mungkin Leto Ako betul-betul? Tapi, ah, tidak bisa, mana Leto Ako mau mengekor di bawah perintah orang lain dan melakukan kejahatan bersama bangsa Tua Yang Gau. Tapi gerak tipunya barusan memang benar-benar Leto Ako adanya. Dengan rasa sangsi ia mengelak ke samping, lalu meraba meja dan bermaksud menyalakan lampu. Tapi mendadak orang itu bersenandung pelahan membawakan syair perkenalan mereka untuk pertama kalinya dahulu, syair ini hanya Le Lemsing dan Kim Tiok Liu yang tahu, orang lain pasti tidak. Maka dengan sangsi lagi Tiok Liu berseru tertahan, hi, kiranya benar Leto Ako adanya. Tapi-tapi bagaimana bisa? Terjadi begini? Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara tindakan orang mendatangi, bisik Le Lemsing, cobalah kau melihat apa yang akan terjadi sebentar lagi dan tentu kau akan jelas duduknya perkara, segera ia menarik Tiok Liu dan bersembunyi di belakang tempat tidur. Sementara itu dua orang sudah dekat di luar kamar, terdengar suara Yang Gau berkata, coba kau pikirkan masak-masak malam ini, besok kita bicara lagi. Dengan lirih Lemsing memisiki Tiok Liu, orang yang datang bersama Yang Gau inilah kau cukadungan yang memalsukan diriku itu. Dalam pada itu terdengar suara seorang lagi, yaitu kau cukadungan yang dimaksud Le Lemsing itu sedang berkata, eh, Yang Supek, aku ingin bicara lagi dengan engkau, silakan duduk sebentar di dalam kamar. Rupanya dia ingat betul waktu keluar kamar tadi daun jendela telah ditutup rapat, sekarang diketahui terbuka, maka ia menduga telah terjadi apa-apa di dalam kamarnya. Maka ia pura-pura mengajak Yang Gau ke dalam kamar, tapi sebenarnya sebagai isyarat. Kebetulan sekali kedatangan mereka, bisik Tiok Liu kepada Le Lemsing. Pada saat malah daun pintu didobrak Yang Gau, belum lagi melangkah masuk. Segera ia melancarkan pukulan Siu Lo Im Set Keng. Di luar dugaan, pada saat yang sama cepat Kim Tiok Liu juga melompat keluar dari tempat persembunyiannya, kedua jarinya laksana pisau terus menutup kesoan kihiat di dada lawan. Hebat juga Yang Gau, serangan tiba-tiba itu tidak membuatnya bingung, cepat ia memutar balik tangannya, dengan Kim Najiu Ho Atia hendak memegang pergelangan tangan Kim Tiok Liu. Namun Kim Tiok Liu tidak kalah cepat, tangannya ditarik ke bawah, dari menutup berubah menjadi telapak tangan terus memukul ke dada Yang Gau. Cepat Yang Gau menangkis, kedua tangan beradu, Yang Gau tergetar mundur dua tiga tindak, Tiok Liu sendiri tergetar keluar kamar. Sungguh kejut Yang Gau tidak terkatakan, Siu Lo Im Set Kengnya yang sudah mendekati tingkatan paling sempurna. Ternyata tidak mampu merobohkan lawannya, bahkan berani beradu tangan dan mendesaknya mundur malah. Yang Gau sudah pernah beberapa kali bergebrak dengan Kim Tiok Liu, sekarang dalam keadaan gelap walaupun belum melihat jelas mukanya juga sudah tahu siapa yang dihadapinya. Saat itu kau cuh gadungan tadi yang ikut di belakang Yang Gau baru saja mau masuk ke dalam kamar, lekas Yang Gau berseru padanya, lekas lari. Tak bisa lari lagi seru Tiok Liu dengan tertawa, bagai burung terbang saja ia terus menyambar ke arah kau cuh itu. Tentu saja Yang Gau maklum murid keponakan yang diangkatnya menjadi kau cuh itu tidak mungkin sanggup menahan serangan Kim Tiok Liu, terpaksa ia pun menirukan gerakan Kim Tiok Liu, ia pun meloncat ke atas dan mengadup pukulan pula di udara dengan Kim Tiok Liu. Sembari berlari menyingkir kau cuh gadungan itu pun berteriak, ada metu-metu musuh. Lekas tangkap tapi baru beberapa langkah ia sempat berlari, tahu-tahu tulang pundaknya sudah terasa sakit, kiranya ia kena dicengkeram oleh lelemsing. Dalam pada itu Yang Gau merasa dadanya seperti digodam karena aduk pukulan tadi, waktu turun ke bawah ia berada di balik gunung-gunungan sana dan menduduki tempat yang menguntungkan dan siap melayani serangan Kim Tiok Liu, jengeknya. Kim Tiok Liu, sekalipun kau punya tiga kepala dan enam tangan juga malam ini jangan harap bisa lolos dari sini. Jangan kak sangka kami dapat digertak karena kau cuh kami tertangkap oleh kalian, sebaiknya kita berunding secara baik-baik saja. Sementara itu anak buah Tianmoka sudah merubung tiba ketika mendengar teriakan Seng Kau Cu tadi, sedangkan lelemsing juga menyeret tawanannya ke dalam kamar dan berseru kepada Kim Tiok Liu, Kim Hyante, lekas masuk ke sini. Tiok Liu menjadi heran, pikirnya, kenapa leto aku begini gegabah? Jumlah musuh sangat banyak, jika menerjang keluar mati-matian mungkin bisa lolos. Tapi kalau bersembunyi di dalam kamar bukankah akan mirip burung masuk kurungan dan mati konyol? Tapi lantaran lelemsing sudah mendahului masuk, terpaksa ia mengikuti juga. Sungguh senang Yang Gou tak terhingga melihat lelemsing dan Tiok Liu bersembunyi ke dalam kamar. Ia terbahak-bahak dan berseru lantang, Kim Tiok Liu, masakah kalian mau menjadi kura-kura selama hidup dengan mengkret di dalam kamar? Ini, biar kalian kenal dulu sedikit kelihayanku. Habis berkata ia terus mengambil sepasang busur dan panah beracun dari anak buah Tian Mo Kau yang sementara itu sudah berbondong tiba dan mengepung rapat kamar itu. Lelemsing Kau adalah ahli racun, sekarang silakan periksa kedua panah ini, coba cukup lihay tidak racun pada ujungnya seru Yang Gou pula sambil memidikan dua anak panah susul menyusul ke dalam kamar dan menancap di dinding. Habis itu ia mengambil pula sebuah bumbung penyemprot, sekali tekan pesawat bumbung seketika api tersembur, kontan daun jendela kamar terjelat api dan berkobar. Tanpa ayal Kim Tiok Liu melontarkan pukulan, angin pukulan dahsyat seketika memadamkan api yang baru mulai berkobar itu. Namun lantas tercium bau busuk yang memusingkan kepala jelas api semprotan itu pun beracun. Kim Tiok Liu, kata Yang Gou pula kalau cuma beberapa pasang busur panah dan beberapa buah semprotan saja tentu. Tak bisa mengapa-apakan dirimu, tapi sekarang tersedia beratus, bahkan beribu alat senjata tersebut, sekalipun kepandaianmu setinggi langit dan punya srep nyawa sepuluh juga tak bisa selamat. Hehehe, paling-paling aku membiarkan sutipku ikut terbakar bersama kalian, dalam sekejap saja kamar itu dapat kumusnahkan dan kalian akan menjadi abu, maka kalau kau cukup cerdik, lekas menyerah saja. Untuk ini ku berikan tempo setengah jam, boleh coba kalian pikirkan. Dari dalam kamar Kim Tiok Liu dapat melihat panah dan bumbung semprotan tak terhitung banyaknya dan semuanya sudah diarahkan ke pintu dan jendela kamar, pikirnya, melihat gelagam ya, sekalipun menerjang keluar juga sukar menyelamatkan diri. Namun daripada mati konyol di sini tanpa berdaya. Baru saja ia hendak bicara dengan Le Lemsing, tiba-tiba Lemsing memisikinya, jangan khawatir, aku ada akal untuk menyelamatkan diri. Coba kau jaga keparat ini, tidak perlu menutup hiat Sonia. Sambil mencengkeram tulang bunda kau cu gadungan itu, Tiok Liu mengancamnya, jangan coba bergerak sekali bergerak segera ku habisi nyawamu. Dilihatnya Le Lemsing sedang memindahkan tempat tidur besar itu, lalu berjongkok dan merabah-rabah lantai, terdengar dia menggumam sendiri, tiga kaki setengah dari dinding, di atas ubin ada tanda dekukan mirip gelang. Nah, inilah dia. Kiranya dahulu waktu ayah bunda Lemsing membangun kamar tidur kau cu itu, dipakai ubin hijau yang kuat dan tebal, oleh sebab itu selama lebih 20 tahun ini belumlah rusak. Bangunan-bangunan tambahan yang didirikan yang gaung ini sama sekali tidak dipengaruhi bangunan lama, tetapi terutama fondasinya ada yang diperbaiki juga cuma bagian atasnya. Begitulah setelah Lemsing membongkar dua buah ubin besar, maka tertampaklah sebuah lubang, seketika terendus ban busuk apek. Tio Kliu mengeluarkan dua biji pikling tan buatan teratai salju tiansan yang khasiatnya sangat bagus untuk menawarkan racun. Sebiji diberikan kepada Lemsing, dia sendiri minum sebiji, lalu kau cu gadungan yang memalsukan leh Lemsing itu sekalian diseret masuk ke dalam liang itu. Lemsing menyalakan geretan, ternyata di bawah adalah sebuah jalan lorong yang tak terlihat ujungnya. Lubang masuk itu ada dua sayap daun pintu batu. Sesudah masuk, Lemsing merapatkan lagi daun pintu batu itu, katanya dengan tertawa, mereka tidak paham kero membuka dan menutupnya, untuk membobol pintu batu ini sedikitnya memakan waktu dua-tiga hari. Rupanya kau cu gadungan itu sama sekali tidak menduga bahwa di bawah tempat tidur terdapat sebuah jalan rahasia demikian, keruan ia melongo heran, hawa busuk di dalam lorong itu lantas terhisap lebih banyak ke dalam perutnya, seketika perutnya berontak dan tumpah habis-habisan. Nah, biarpun kau memalsukan diriku dan menjadi kau cu segala toh kau tidak mengetahui tempat rahasia ini, E.J. Lemsing dengan mendengus. Sekarang lekas kau mengaku terus terang, kau bersengkongkol dengan yang go dan melakukan hal-hal memalukan ini, sebenarnya apa tipu muslihat yang kalian rencanakan? Dengan menahan bau busuk apek dengan muka cemberut terpaksa kau cu gadungan itu minta ampun, katanya, hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan diriku, aku cuma menjadi boneka yang go belaka. Dia adalah supeku, dia bilang wajahku ada mirip kau, maka aku diharuskan menyaru sebagai dirimu dan diangkat menjadi kau cu, terpaksa aku menurut saja. Tujuannya dengan menjadikan diriku sebagai bonekanya, tian mau kau dibangun kembali dan digunakan. Sebagai alat pemeras terhadap pemerintah kerajaan untuk mengadakan tawar-menawar, dengan model inilah dia ingin mendapatkan kedudukan dan kekuasaan. Demikianlah harap kau cu memberi ampun. Hektometer, siapa sudi menjadi kau cu segala jengek Lemsing. Hektometer, kau keparat ini biarpun bukan yang keladinya, tapi kasudi didalangi orang, kau pun harus merasakan sedikit kelihayanku. Kematianmu dapat diampuni, hukuman badan tidak boleh tidak. Lalu ia menutuk hiatu orang itu dan membuatnya tak bisa berkutik, katanya pula, biar kau tidur dua hari di sini, sesudah yang go menjebol pintu batu tentu kau akan tertolong keluar, kalau yang go tidak datang adalah nasibmu yang sial. Habis itu barulah Lemsing sempat bertanya pada Kim Tio Kliu, Kim Hyante, kera bagaimana kau mendapat tahu urusan di sini? Dimanakah Nonasu, apakah dia datang bersamamu? Dia menunggu di luar, entah kepergok musuh tidak sahut Tio Kliu. Aku sudah bertemu dengan Kong Sun Hong, bagaimana dengan Kong Sun Yan? Dia juga menunggu di luar, kata Lemsing. Marilah kita keluar mencari mereka. Begitulah sambil berjalan lalu Lemsing menuturkan pengalamannya tempoh hari. Ketika dia terjun ke bawah jurang dahulu itu, Lemsing mengira jiwanya pasti akan melayang. Tak tersangka, waktu badannya jatuh di tanah, rasanya seperti jatuh di atas permadani yang empuk, walaupun rada sakit juga, tapi tidak terluka sedikitpun. Kemudian dia baru mengetahui bahwa rontokan daun dan bunga di dasar lembah sunyi itu lama-kelamaan berubah menjadi tanah dan lumpur yang lunak sehingga jiwanya dapat diselamatkan. Hawa di dasar jurang itu sumpek dan lembab, padahal musim semi belum lagi tiba, hawa di luar masih dingin, tapi di bawah jurang itu beratus ribu pohon tomekar bunganya dengan semarak. Menghadapi pemandangan indah dan aneh itu, semangat Lemsing terbangkit, cepat ia merangkak bangun. Siapa tahu kejadian aneh masih menyusul lagi, tiupan angin pegunungan sayuh-sayuh membawa suara orang bertempur di atas jurang sana, keruan Lemsing terkejut, ia pikir mengapa Kongsunian masih berada di situ dan tidak mau lekas pergi. Belum lenyap pikirannya, tiba-tiba terdengar suara angin menderu, sesosok tubuh jatuh lagi dari atas dan tepat jatuh di sebelah Lemsing. Cepat Lemsing membangunkannya, ketika diperiksa, siapa lagi kalau bukan Kongsunian. Lolos dari maut, kedua muda-mudi merasa seperti baru saja bermimpi buruk saja, perasaan Lemsing sangat terguncang. Maklumlah, maksudnya terjun ke jurang karena dia tidak mau membuat susah Kongsunian, ia mengira setelah menyaksikan dia membunuh diri tentu si nona akan melarikan diri. Siapa tahu Kongsunian terus ikut terjun ke jurang, sama sekali berlawanan dengan perkiraannya. Begitulah tanpa terasa mereka saling menggenggam tangan masing-masing dengan kencang dengan air mata berlinang. Sungguh tidak nyana bahwa kita bisa selamat, kata Lemsing kemudian. Tapi kita sama-sama terluka oleh siulo imsat keng, di bawah jurang setinggi dan curang begini, care bagaimana kita bisa keluar dengan selamat? Pendeknya tekatku sudah bulat, mati atau hidup biarlah kita berada bersama, sahut Kongsunian. Maka kalau kita tak bisa keluar dengan selamat dari sini juga tidak menjadi soal. Kata-kata ini diucapkan dengan nada tegas sehingga membuat Lemsing merasa terharu dan malu sendiri malah. Maklumlah Lemsing pernah patah hati, walaupun sebelumnya ia pun mengetahui Kongsunian menaruh hati padanya, tapi selama itu ia pura-pura tidak tahu dan menganggap si nona seperti adik perempuannya saja. Tak terpikir olehnya bahwa sedemikian mendalam Kongsunian jatuh cinta padanya. Saking terharunya tanpa terasa ia terus memeluk Ratsi nona, ia pikir orang sudi berkorban baginya, mana boleh dirinya mengecewakan cintanya yang suci itu. Adik Yan, sekarang aku menjadi tidak ingin mati lagi, kata Lemsing kemudian dengan tertawa. Bukankah sudah ku katakan, kau hidup, maka aku pun hidup di sampingmu, sahut Kongsunian. Hanya takdir mau mengabulkan cita-cita kita atau tidak bisa hidup sehari lebih lama biarlah kita hidup sehari lagi. Kupikir, mengalami bahaya besar tidak mati tentu bakal mendapat rejeki. Kukira kita pasti dapat keluar dari sini dengan selamat. Benar, kita rawat dulu kesehatan kita di sini pelahan kita mencari jalan keluar. Walaupun begitu katanya, tapi ucapan Lemsing itu hanya sekedar menghibur Kongsunian saja. Luka pukulan Siulo Im Set Keng terangsukar disembuhkan dengan obat kecuali menggunakan tenaga dalam sendiri yang sudah sempurna, padahal mewekang Kongsunian belum tinggi, bahkan juga Lemsing sendiri. Tapi seperti kata-kata Kongsunian tadi, terpaksa mereka pasrah nasib saja dan melewatkan waktu menurut keadaan. Dan untuk mempertahankan hidup, mereka harus mencari makanan. Padahal di lembah pohon toh itu kabut berbisa sangat tebal, jangankan manusia dan binatang sukar hidup di situ, bahkan burung juga tidak berani bersarang di situ. Sebagai seorang ahli racun, setelah memeriksa sekitar hutan toh itu, Lemsing lantas mengetahui betapa lihainya hawa beracun di lembah ini, untuk mengisi perut hanya boleh memetik buah toh saja, tapi ada hawa bunga toh beracun, tentunya buah hyo sendiri juga beracun. Namun Kongsunian tidak peduli, katanya dengan tertawa, buah toh ini beracun atau tidak bukan soal, toh hidup kita hanya untuk menanti ajal saja. Coba lihat, sebelum mati kita dapat berdiam di tempat sorga yang indah ini, sungguh mati pun aku tidak kecewa. Mendengar si Nona menyebut lembah yang penuh bau busuk itu sebagai sorga indah. Mau tak mau Lemsing tersenyum kecut. Tiba-tiba pikirannya tergerak, pikirnya ya aneh, mengapa sudah sekian lamanya aku mengisap hawa berbisa ini, bukan saja belum mati, bahkan merasa pusing kepala saja tidak? Ia lihat wajah Kongsunian juga tiada tanda-tanda lesu, bahkan semangat si Nona kelihatan tambah segar, ia bertanya, adikian coba kau bernapas panjang, apakah dadamu terasa sesak dan muak? Dengan tersenyum Kongsunian lalu menarik napas panjang lalu berkata ehem, harum sekali sungguh menyegarkan. Lemsing menjadi bingung malah. Ia heran, mestinya mereka bertambah parah karena mengendus hawa berbisa ini, tapi sekarang bahkan racun dingin pukulan siulo imset keng yang mengeram di dalam tubuh mereka menjadi berkurang malah. Tanpa terasa mereka mendekati sebuah air terjun, tiba-tiba Kongsunian berseru girang, lihatlah kakak Lem, ada makanan di sini kiranya di kolam air terjun itu banyak terdapat ikan. Lemsing terheran-heran, padahal burung saja tidak berani bersarang di lembah ini, tapi di dalam air ada ikannya hal ini sungguh di luar dugaannya. Sayang kita tidak punya pancing, kata Kongsunian. Biarlah ku minum sekenyangnya. Jangan cegah Lemsing karena kuali air kolam itu beracun. Namun Kongsunian sudah berjongkok dan menghirup air kolam itu beberapa teguk lalu ia mengangkat kepala dan menjawab, kenapa jangan? Air ini rasanya segar dan manis. Lemsing tertegun, pikirnya, cepat atau lambat toh akan mati. Peduli air dan ikan itu beracun atau tidak, paling penting sekarang adalah menyambung hidup. Begitulah, tanpa berkata lagi segera ia terjun ke dalam kolam, dia memang mahir menyelam, maka dengan gampang ia irapat menangkap beberapa ekor ikan. Malam itu mereka berpeslah dengan dahar ikan bakar. Ikan segar yang ditangkap dari kolam itu ternyata gemuk dan lezat rasanya, mereka makan dengan lahap, kata Kongsunian dengan tertawa, asalkan setiap hari makan ikan lezat begini, maka puaslah aku hidup bersama kau di lembah bunga toh ini selamanya. Tak terduga selesai makan ikan bakar itu, mendadak Kongsunian merasa perutnya menjadi panas. Tak lama kemudian sekujur badan serasa dibakar. Oh, matilah aku ia merintih dan tanpa pikir ia terus melompat ke dalam kolam untuk berendam dengan air dingin. Kuatir si nona mengalami sesuatu, cepat lem sing juga ikut terjun ke kolam. Terdengar Kongsunian berkata pula dengan tertawa, alangkah segarnya berendam di sini daripada badan panas seperti terbakar. Seketika pikiran lem sing tergerak lagi, pikirnya, mestinya kami terkena racun dingin pukulan Siulo Imsetkeng, mengapa berendam di dalam air tidak merasa dingin sedikitpun? Jangan-jangan hawa berbisa di lembah ini dan ikan yang kami makan adalah obat mujarah penyembuh racun dingin? Maka ia tidak mencegah lagi, sebaliknya ikut bermain air di dalam kolam bersama si nona. Sebagai ahli racun ia tahu teori yang disebut serang racun dengan racun tujuh. Benar juga, setelah tiga hari berturut-turut mereka makan ikan bakar, ketika mereka coba mengerahkan tenaga, ternyata hawa murni di dalam tubuh dapat bergerak dengan lancar. Sampai hari kelima hawa berbisa dari pukulan Siulo Imsetkeng yang gao sudah dapat dipunahkan seluruhnya. Ikan ini tidak boleh dimakan lagi, kata lem sing. Jika makan lebih banyak lagi tentu kita akan keracunan malah. Ia termenung-menung sejenak, mendadak ia berjingkrak girang dan berseru, kita bisa lolos dengan selamat. Marilah ikut padaku. Kongsunian merasa sangsi, tanyanya, apakah kau mendapatkan jalan keluarnya? Untuk memanjat jurang sedemikian curam ini mungkin kita tidak sanggup. Tak perlu susah-susah, lembah ini ada jalan keluarnya, sahut lem sing tertawa. Girang Kongsunian, tapi ia masih ragu-ragu dan kembali menegas, apa betul? Tapi lembah ini sudah kita periksa dan tiada suatu jalan keluar yang kita temukan. Di belakang situ kala leo lem sing sambil menunjuk ke arah air terjun. Oh, dari mana kau tahu tanya Kongsunian dengan kejut-kejut girang. Ikan di dalam kolam ini datangnya ikut air terjun, kau memperhatikan tidak tanya lem sing. Lalu bagaimana tanya si nona? Di tengah air terjun sukar hidup bagi ikan, maka dapat diperkirakan ikan-ikan pasti tidak terjun dari atas gunung. Telah ku periksa selama beberapa hari ini bahwa ikan yang terjun ke bawah ini datangnya pasti dari tempat yang tingginya beberapa meter saja. Di bawah ketinggian ini tampak jatuhnya air mendadak bertambah besar, warna air juga rada keruh, jelas ini menandakan adanya dua arus air yang bertemu pada suatu percurahan. Maka menurut dugaanku di balik air terjun ini pasti ada sumber air yang lain, asalkan kita menemukan arah sumber air ini tentu pula kita akan menemukan jalan keluar.